Gunung berkabut diselimuti kegelapan sepanjang tahun. Puluhan ribu tahun keheningan telah terpecahkan dalam kurun waktu yang singkat ini. Pertama, enam Dewa Iblis turun, lalu Istana Batu Dewa menghancurkan tanah, lalu Santo Agung Kunpeng menghentikan mereka, Donghuang Sang Fan muncul, dan pertempuran terakhir. Peristiwa demi peristiwa terjadi, gunung berkabut itu tak dapat dikenali lagi. Gunung itu dalam keadaan sunyi dan tak lagi sama seperti sebelumnya. Lalu, pada suatu saat, dua ledakan keras terdengar dari jarak puluhan kilometer, memberikan dorongan terakhir kehancuran pada jajaran gunung yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Ledakan. 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 Gemuruh pertama adalah kekalahan Dewa Iblis Luwu. Ia dihantam jatuh dari langit oleh Jiuying dan Kiongki. Tubuh Iblisnya berubah menjadi pecahan es di tengah jalan, dan wujud Dharma Roh primordialnya terbanting ke tanah, menabrak gunung berkabut. Ledakan kedua terjadi karena jari Zhang Fan menunjuk ke ujung pedang pembantai roh. Sesaat, terjadi ledakan cahaya dan suara aneh. Kekuatan tak terbatas menyebar dan akibat dari konfrontasi tersebut menimbulkan malapetaka. Gemuruh. Gemuruh. Tanah gunung berkabut bergetar hebat, dan terdengar suara keras, seolah-olah ada guntur yang menderu di bawah tanah, tetapi terhalang oleh bebatuan, dan lapisan bebatuan itu pecah. Dalam sekejap, lava menyembur keluar, gunung retak, lubang runtuhan runtuh, dan tanah terbalik. Wilayah pegunungan berkabut telah mencapai batasnya. Di bawah dua ledakan dan akibat benturan kekuatan magis, seluruh wilayah runtuh dengan suara ledakan. Pemandangan ini bagaikan sebuah pulau yang berakar di lautan. Setelah puluhan ribu tahun mengalami erosi, fondasinya hancur dan tenggelam. Gunung berkabut runtuh dan tampak seperti sedang tenggelam. Terdengar suara air yang menyembur keluar dari tanah, berdeguk tanpa henti hingga tampak seperti lautan luas. Pegunungan yang menjulang tinggi di masa lalu sekarang menjadi lautan pedalaman. Inilah kekuatan para ahli dunia. Danau Raksasa yang terbentuk oleh gunung berkabut merupakan lautan pedalaman. Dari mana air itu berasal? Apakah itu arus bawah tanah atau aliran balik air laut? Jika ia ingin tahu, yang harus ia lakukan hanyalah beristirahat, mengambil semangkuk air, dan mencicipinya. Akan tetapi, pada saat ini, tak seorang pun ahli tiada taraf yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan di langit di atas daerah berkabut, yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, punya waktu untuk melakukan hal seperti itu. Percikan. Air danau yang sangat banyak memercik ke udara, membentuk gunung. Ada kilatan api di dalamnya, menguap dan memenuhi udara dengan kabut. Orang yang memasuki air adalah Yao Abadi, Kiongki. Tempat dia masuk ke dalam air adalah tempat tubuh iblis. Dewa Iblis Luwu dihancurkan dan patung Dharma Yuan Sen miliknya dihantam ke pegunungan berkabut. Kiongki jelas-jelas mengejarnya. Di atas percikan air danau dan kabut yang membubung, sosok lain mengikuti dari dekat. Dengan ketukan ringan kakinya, dia berdiri di udara, tidak seperti Kiongki yang mengejar ke dalam air. Iblis Abadi Jiu Ying. Jiu Ying mengetuk kekosongan dengan ringan, tetapi dunia tampaknya tidak sanggup menahan keberadaannya. Riak-riak takasat mata menyebar, membawa serta suara siulan angin di udara, menyapu gelombang yang bergolak di permukaan air, menyatu menjadi pusaran air yang luas. Pusaran air itu berputar terus-menerus, dan suara gemuruh air terdengar ketika sebuah lubang besar terbentuk. Ketika pusaran air menutupi lebih dari separuh danau dan air danau menumpuk setinggi pegunungan berkabut asli, lubang di antara pusaran air mencapai tanah, dan lubang yang dalam tiba-tiba muncul. Dewa Iblis Jiu Ying berdiri di udara hanya untuk dua tujuan, untuk menghadapi Kiongki dan untuk memantau pertempuran antara Sang Fan dan Su Yan di udara. Pada saat ini, dia sepertinya melupakan kedua tugas itu. Sedikit kelembutan terpancar di matanya, dan tangannya yang terulur gemetar. Di depan Jiu Ying, sebuah sosok ilusi perlahan-lahan menjadi kabur. Patung Dharma Sembilan Phoenix mengembun di udara. Dimulai dari bagian bawah tubuh burung itu, patung itu mulai runtuh inci demi inci, seolah-olah semua kekuatan yang menopangnya telah terkuras dan akan lenyap dari dunia. Kematiannya sendiri tampaknya tidak menarik perhatiannya sedikitpun, seolah-olah itu tidak layak untuk diperhatikan. Mata Jiu Ying selembut mata Jiu Ying, dan dia juga mengulurkan tangan seolah-olah ingin menyentuh jari Jiu Ying. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi. Saat kedua dewa iblis besar ini bersentuhan, dipisahkan oleh garis kehidupan dan kematian, terjadilah ledakan. Ilusi itu padam, dan senyum lembut Jiu Ying membeku. Pada akhirnya, senyum itu tertiup angin. Tidak. Jiu Ying menatap langit dan meraung. Kengganannya yang kuat hampir nyata, dan kesedihannya seperti rengekan binatang buas. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya. Sebuah suara lembut terdengar, seolah berbisik di telinga seorang kekasih. Feng, R, tunggu aku. Aku akan menghidupkanmu kembali. Aku akan melakukannya. Bahkan jika aku harus menghancurkan semua orang di dunia, dan menjadi musuh dao surgawi, aku akan menjadi kaisar iblis, dan memperoleh kekuatan mistik tertinggi. Maka kita bisa, bangkit, bersama-sama. Kehangatan tak terbatas membeku pada tiga kata, bersama. Ketika Jiu Ying mengangkat kepalanya lagi, semua kelembutannya telah berubah menjadi baja. Dia bukan lagi orang yang meraung seperti binatang buas karena hilangnya wanita yang dicintainya. Sebaliknya, dia adalah Dewa Iblis Purba, Jiu Ying. Pada saat yang sama, di atas sembilan langit, di bawah istana batu dewa, Zhang Fan menunjuk dengan jarinya dan beradu dengan suyan di langit. Ledakan Dengan ujung jari Zhang Fan sebagai pusatnya, sebuah bola hitam pekat tiba-tiba muncul. Di dalamnya, ada banyak pemandangan ruang yang hancur. Seolah-olah ada banyak dunia yang lahir dan hancur dalam radius satu kaki. Pedang pembantai roh terbentuk dari niat membunuh dari pertempuran kuno dan modern. Pedang itu membantai semua makhluk hidup di dunia, baik itu iblis abadi maupun manusia abadi. Mereka yang terkena akan mati. Tentu saja, Zhang Fan tidak hanya menggunakan jarinya untuk melawannya. Pemandangan ruang angkasa yang runtuh di ujung jarinya merupakan ledakan kekuatan tak terbatas, membentuk 3.000 dunia kecil. 3.000 alam bodi Hari itu di depan sekte karakteristik Dharma di Pegunungan Lianyun, Zhang Fan telah menggunakan mistik ini untuk mengalahkan Raja Serigala. Namun, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk mewujudkan bunga bodi yang terbang. Dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi lubang hitam, yang bahkan lebih mengejutkan. Pada saat kritis, dia menggunakan keabadian untuk menghancurkan waktu dan menggunakan 3.000 alam bodi untuk memblokir pedang pembantai roh. Namun, wajah Zhang Fan sama sekali tidak terlihat santai. Tanpa suara, pedang pembantai roh perlahan bergerak maju. Bahkan kehancuran 3.000 dunia kecil tidak dapat menghentikannya. Terpisah oleh 3.000 dunia kecil yang tampaknya telah runtuh menjadi lubang hitam, Zhang Fan menoleh dan melihat mata merah darah milik iblis abadi Suyan. Di mata merah itu, tidak ada kemarahan atau kepanikan awal. Yang ada hanya perlawanan dan harapan. Ketika pedang pembantai roh muncul, bahkan dia, iblis abadi yang secara pribadi telah mengaktifkan kekuatan mistis ini, tidak dapat mengendalikannya. Dia tidak dapat mengubahnya. Dia hanya dapat terus maju. Jika iblis abadi Suyan dapat membunuh Zhang Fan dan mengukir jalan darah, maka kekuatan pedang roh pembantai mungkin memiliki peluang untuk menembus istana batu dewa. Dengan cara itu, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Jika situasinya terbalik dan Zhang Fan mengusirnya, maka Hua Zedan Lu Wu akan berakhir sepertinya. Dengan pedang pembantai roh yang rusak, iblis abadi Suyan pasti akan terluka parah. Bertarung melawan tiga iblis abadi dengan tubuh yang terluka parah akan berada tepat di depannya. Zhang Fan memahami pikiran Suyan saat tatapan mereka bertemu. Dia tersenyum dingin dan berkata, kau ingin menggunakan mayatku untuk menjalani jalan bertahan hidup. Kalau begitu, maafkan aku, kau sudah mati. Kilatan dingin melintas di mata Zhang Fan, yang segera berubah menjadi cahaya kemasan yang pekat. Seolah-olah matahari di langit tiba-tiba bersinar terang. Golden Crow, kembali. Dengan suara gemuruh, awan-awan keberuntungan muncul di atas kepalanya. Di atasnya ada sebuah benua, dan di tengahnya ada pohon emas dan merah, menyala terang. Di kejauhan, seekor burung gagak berteriak. Luwu telah dikejar oleh Kiongki dan mati di bawah pedang pembantai roh. Burung gagak emas matahari agung mendapatkan kembali kebebasannya. 90 persen kekuatan Candle Dragon digunakan pada tubuh Zhang Fan, tetapi tetap tidak dapat membatasi gerakannya. Seolah-olah kekuatan yang menyelimuti Golden Crow hanyalah gempa susulan. Suosh, langit terkoyak. Tubuh Gritsun Golden Crow terbakar oleh api kemasan matahari. Dalam sekejap, ia melintasi puluhan Li, berubah kembali menjadi Dharma, dan menukik ke tubuh Zhang Fan. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan tanpa suara mengguncang dunia. Di mata emas Zhang Fan, gagak emas menari dan matahari terbit. Merusak. Zhang Fan meraung. Kekuatan yang meningkat dengan kembalinya Dharma Golden Crow meletus. Ah! Dengan teriakan, matahari merah terbit di antara 3.000 dunia kecil. Matahari itu memiliki stabilitas dunia dan kengerian kehancuran. Bola yang menyerupai lubang hitam itu memiliki titik cahaya di tengahnya, menelan sisa kegelapan. Gemerisik. Suara pelapukan bisa terdengar. Pedang pembantai roh tersapu oleh badai kehancuran 3.000 dunia kecil. Pedang itu runtuh inci demi inci, dan kerusakannya menyebar ke atas. Adapun tubuh Zuyian. Retak. Retak. Suara es pecah terdengar. Dunia mengerang dan akhirnya berubah menjadi ledakan keras yang menenggelamkan teriakan di kejauhan. Penjara waktu naga lilin telah runtuh sepenuhnya di bawah matahari bayangan. Pada saat ini, Zhang Fan mendonga ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Dia merasakan kegembiraan yang tak berujung setelah menerobos penghalang. Pada saat ini, naga obor dewa iblis berlumuran darah. Matanya tidak lagi memancarkan cahaya ilahi, tetapi pilar darah. Mistisisme alaminya telah dihancurkan secara paksa, dan naga lilin terluka parah. Pada saat yang sama, seperti naga lilin, mistik alami terkuat milik naga lilin telah hancur berkeping-keping, dan tubuhnya hampir hancur oleh gempa susulan. Satu jauh dan satu dekat, satu melayang dan satu jatuh. Naga lilin dan Zuyian, dua iblis abadi yang agung, keduanya terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Apa? Di bawah, di pusaran air besar laut dalam, dewa iblis Jiuying tiba-tiba mendonga, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dong Huang. Zhang Fan. Bagus, sangat bagus. Kamu benar-benar memberiku kejutan yang menyenangkan. Suara Jiuying sangat dingin, seolah-olah Dharma Laut Utara Beku Sembilan Phoenix telah meninggalkan bekas padanya. Kemanapun suaranya lewat, angin membeku. Kamu tidak bisa melarikan diri. Hari ini, di gunung berkabut, segalanya harus berakhir. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Fan, yang bermandikan cahaya kemasan, melihat ke bawah dari langit. Dewa iblis Jiuying mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan pilar cahaya meledak dari tubuhnya, melesat ke langit dan terhubung dengan istana batu dewa. Istana batu dewa, tekan. Ledakan. Tekanan yang mengerikan menimpannya, dan angin pun hancur total. Danau besar yang terbentuk akibat runtuhnya gunung berkabut itu terdorong keluar ke segala arah, dan gelombang besar yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan tidak lebih dari itu. Tsunami ini telah menguras semua air di laut dalam, dan di bawah tekanan dahsyat dari langit dan bumi, tsunami bergulung maju seperti tembok, keluar dari gunung berkabut, menenggelamkan jalur gunung dan sungai, lalu menghantam laut tak berujung, menciptakan tsunami yang menutupi seluruh lembah matahari terbit di timur. Ini hanya satu dari seratus kekuatan istana batu dewa. 99 persen tekanan yang mengerikan dan mengguncang bumi ditujukan pada Zhang Fan, yang telah melukai Zuyang dan naga lilin dengan serius. 1362 Istana Batu Tuhan Zhang Fan mengangkat kepalanya, jubahnya berkibar tertiup angin. Hembusan angin yang tak terlihat berputar ke kiri, seolah-olah sembilan langit telah berubah menjadi air, dan pusaran air pun muncul. Berderit, berderit. Suara-suara aneh terdengar, berasal dari dalam tubuh Zhang Fan. 72 iblis abadi, perencanaan puluhan ribu tahun, sungguh luar biasa. Meskipun tulang-tulangnya merintih, Zhang Fan tetap berdiri tegak. Melihat bayangan yang semakin membesar di langit, setiap kata terucap dari selah-selah giginya. Pada saat ini, dia mengerti mengapa dewa iblis Jiu Ying begitu percaya diri menahannya di sini, bahkan setelah melihatnya melukai naga obor dan Zhu Yan dengan parah, serta menghancurkan cahaya langit tersembunyi dan pedang roh pembantai. Kalau dipikir-pikir kembali, kalau bukan karena rasa percaya diri ini, Jiu Ying tidak akan menyatukan dendam para iblis abadi dan Zhang Fan, musuh besar dihadapannya, untuk menghadapi mereka. Meskipun mistik naga obor telah rusak dan dia terluka parah, secara tegas, dia telah memainkan peran, dan Jiu Ying telah mencapai tujuannya. Di hati Jiu Ying dan para dewa iblis lainnya, dendam yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun adalah yang terpenting. Rasa takut mereka terhadap satu sama lain lebih penting daripada ancaman terhadap Zhang Fan. Di bawah pengaruh mistik naga obor, nyawa Lu Wu dipertaruhkan, dan Zhu Yan terluka parah. Hasilnya tidak bisa lebih sempurna lagi. Sekarang giliran Zhang Fan. Kelang, seperti pedang dewa yang terhunus, raungan pedang itu merobek dunia. Saat istana batu dewa runtuh, Zhang Fan mengangkat kepalanya. Saat Zhu Yan dan naga obor terlempar ke atas dan ke bawah, formasi pedang pembunuh abadi mulai runtuh inci demi inci dengan raungan pedang. Zhang Fan telah mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan memanggil dharmanya untuk membantunya menghancurkan cahaya langit tersembunyi, menghancurkan pedang pembantai roh, dan melukai dua iblis abadi. Ini semua bukan tanpa pengorbanan. Serangan ini hampir menghabiskan semua kekuatan roh primordialnya. Jika bukan karena fakta bahwa roh primordial negara Zifu tidak tertandingi, dia, Dong Huang Zhang Fan, akan terluka parah. Tanpa dukungannya, formasi pedang pembunuh abadi tidak dapat lagi menahan tekanan luar dari istana batu dewa dan runtuh. Formasi pedang pembunuh abadi adalah formasi pembunuh tertinggi yang berfokus pada pembunuhan. Itu bukan kemampuan mistis defensif. Selain itu, itu adalah serangan dari luar. Sudah tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Ledakan Pada saat yang sama ketika formasi pedang pembunuh periruntuh, langit dan bumi bergemuruh dan terbalik seperti sangkar. Mereka yang ada di dalamnya seperti ayam, dan langit seperti kubah. Pada saat ini, itu benar-benar layak disebut demikian. Dunia ini sudah menjadi sangkar. Di bawah istana batu dewa, semuanya berubah menjadi debu. Fiuh! Napas Zhang Fan berubah menjadi angin yang berhembus sejauh 10.000 mil. Pikiran-pikiran berkecamuk dalam benaknya, tetapi ia menolaknya satu per satu. Akhirnya, tatapannya ke arah istana batu dewa berubah menjadi cahaya terang. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan mampu melawan istana batu dewa, Jiuying, dan para iblis abadi lainnya. Jika dia bertahan lebih lama lagi, dia akan hancur. Jika dia ingin pergi, dia harus berhadapan langsung dengan kekuatan istana batu surgawi. Pada saat itu, dengan Jiuying yang menyerang dari belakang, hasilnya akan sama saja. Dong Huang, kamu tidak punya tujuan. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menandai berakhirnya pertempuran para iblis abadi dan kelahiran kaisar iblis. Jiuying berkata dengan tegas. Pilar cahaya di tubuhnya menyala terang seperti tali, menarik istana batu dewa dari atas. Dalam kekuatan mengerikan istana batu dewa, Zhang Fan hampir bisa melihat kengerian olah ilahi di alam surgawi pusat. Seluruh ruang itu mengerang seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Tidak ada tempat untuk pergi. Zhang Fan tertawa dingin dan berteriak, belum tentu. Suaranya terdistorsi dan bergema tertiup angin, seolah-olah ribuan orang berteriak pada saat yang sama. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pelangi menyala dan menghilang bersama Zhang Fan. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di samping kun penggrit sage dan meletakkan tangannya di bahunya. Tanpa ragu-ragu, formasi pedang pembunuh abadi ditarik kembali. Avatar tiga kimurni dan empat pedang pembunuh abadi semuanya berada di awan emas di atas kepalanya. Di mana jalannya? Dewa Iblis Jiuying mencibir dan menyaksikan kejadian ini dengan dingin. Dia bahkan sempat memperhatikan situasi Kiongki yang mengejar Luwu di lubang besar di bawah. Senyuman muncul. Jelas, situasinya sesuai dengan yang diharapkannya. Luwu tidak punya banyak waktu lagi. Kemudian, senyumnya membeku, dan wajahnya sepenuhnya tertutup oleh cahaya pelangi. Anda! Keterkejutan muncul di wajah Jiuying. Cahaya pelangi di wajahnya tiba-tiba menembus langit. Cahaya itu tidak menghilang kekejauhan, tetapi melesat lurus ke langit. Dewa, Batu, Istana. Nama ini melambangkan kemuliaan tertinggi dan harapan para dewa abadi. Nama itu keluar dari mulut Jiuying dengan dingin yang tak terlukiskan. Tempat di mana Zhang Fan dan Kun Penggrid Sage berubah menjadi cahaya pelangi adalah sumber tekanan dan teror yang tak ada habisnya, Istana Batu Dewa. Dalam sekejap, Jiuying tahu apa yang direncanakan Zhang Fan, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Dia menatap dengan linglung saat cahaya pelangi menembus langit dan memasuki Istana Batu Dewa. Menabrak. Cahaya pelangi pecah seperti kaca di bawah tekanan besar, dan kristal yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dunia. Zhang Fan dan Kun Penggrid Sage menghilang dari pandangan Jiuying, dan Istana Batu Dewa di langit bergetar. Bagus, Bagus, Dong Huang. Setelah beberapa saat terkejut, Jiuying mencibir. Dia telah bersiap untuk menyelinap ke Zhang Fan ketika dia keluar dari Istana Batu Dewa, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan tangannya. Dewa Iblis Jiuying hanya terkejut. Dia tidak merasa terlalu sedih atau tertekan. Dong Huang, kau benar-benar orang yang tegas. Jika kau tidak bisa menerobos, kau akan memasuki Istana Batu Dewa. Mata rantai terkuat juga merupakan titik terlemah. Sungguh rencana yang bagus. Namun, Dewa Iblis Jiuying tampaknya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga tampaknya mengumumkan sesuatu kepada dunia yang kosong. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Kamu hanya akan mati sedikit kemudian. Istana Batu Dewa ada di tanganku, dan Dewa Iblis sejati hampir sama kuatnya dengan Pantheon. Ketika kamu melihatnya, kemana kamu akan lari? Apakah ada Istana Batu Dewa kedua tempat kau bisa bersembunyi? Istana Batu Dewa di langit seakan menanggapi perkataan Jiuying. Tiba-tiba, muncul ribuan sinar cahaya, gemuruh guntur, dan kilat menyambar langit. Dong Huang, tunggu saja. Aku akan kesana sebentar lagi. Cahaya pelangi pecah, dan Zhang Fan serta Kun Penggrit Sage muncul. Semuanya sunyi, seperti malam yang paling dalam, dan semuanya tertidur lelap. Tiba-tiba datang dari tempat yang bising, bergemuruh, dan sunyi yang tampaknya berada di ambang kehancuran, keduanya tidak dapat menahan perasaan seolah-olah mereka berada di dunia lain. Ledakan. Dengan suara teredam, Zhang Fan dan Kun Penggrit Sage mendarat di tanah. Meskipun mereka telah keluar dari teknik transformasi pelangi, tidak ada sedikitpun retakan pada batu biru yang tampak biasa di bawah kaki mereka. Ini Istana Batu Dewa. Zhang Fan menarik tangannya dari bahu Kun Penggrit Sage, dan pandangan aneh melintas di matanya saat dia melihat sekelilingnya. Sebenarnya, mereka masih belum berada di dalam Istana Batu Dewa. Paling-paling, mereka hanya berada di luar pintu, masih selangkah lagi. Di belakang mereka, batu biru itu menjulur keluar, dan setelah seratus langkah, tiba-tiba pecah. Di kekosongan di bawah, mereka samar-samar dapat melihat gunung berkabut yang telah runtuh menjadi danau, dan air yang telah dikeluarkan oleh kekuatan Istana Batu Dewa adalah lubang pembuangan yang sangat besar. Melihat dari tempat mereka berada, perasaan itu benar-benar berbeda. Seolah-olah mereka sedang melihat dunia lain. Tidak ada suara sama sekali, hanya keheningan yang mematikan, dan pemandangan itu tampak membeku dalam gulungan itu. Inilah kekuatan Istana Batu Dewa. Di dalam istana, ada ruang tersendiri, yang memisahkan bagian dalam dari bagian luar. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan berkata kepada Kunpeng Gritsage, Grandmaster Kunpeng, ayo kita masuk ke Istana Batu Dewa. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju, dan sebuah suara yang nyaris tak terdengar datang dari belakangnya, waktu hampir habis. Istana Batu Dewa ini tidak begitu mudah untuk dimasuki. Sang bijak agung Kunpeng tersenyum pahit, namun tetap mengimbangi langkah Zhang Fan. Istana Batu Dewa ini adalah satu-satunya harapan bagi 72 Dewa Iblis Agung dari Sekte karakteristik Dharma untuk melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Bagaimana mungkin tempat ini tidak terlindungi? Baik Jiufeng Bais yang pernah memimpin pembangunan Istana Batu Dewa di masa lalu, maupun Naga Lilin Jiu Ying yang mengambil alis saat ini, mereka tidak boleh membiarkan harapan mereka tak terlindungi. Setelah beberapa langkah, di ujung jalan batu biru, ada pintu batu besar dan sederhana yang memisahkan bagian dalam dari luar. Pintu batu itu sederhana dan tanpa hiasan, dan bahkan tampak sedikit kasar. Pintu itu berat dan memiliki pesona kuno. Namun pada pintu batu ini terdapat relief yang tampak seperti nyata, aneh dan tiba-tiba. Saat melihat kelegaan ini, Zhang Fan berhenti. Sang Sage Agung Kunpeng tertegun, lalu ekspresinya berubah serius. Apakah itu dia? Tanya Zhang Fan. Sang bijak Agung Kunpeng menganggup dengan yakin. Ya, itu dia. Iblis Purba Abadi, Dewa Petir. Begitu mereka menerobos ruang istana batu dewa, Zhang Fan dan Kunpeng Gritsage, yang berada dalam teknik transformasi pelangi, merasakan kehendak penghancur menyelimuti mereka. Terdengar suara guntur dan kilat samar, dan kekuatan yang membelah langit. Karena itu, mereka telah turun dari teknik transformasi pelangi terlebih dahulu dan datang ke sini dengan berjalan kaki. Jika mereka bergegas ke sini sambil menggunakan teknik melarikan diri, mereka mungkin akan menderita kerugian besar jika mereka tertangkap basah. Dewa Petir. Zhang Fan mengerutkan kening, dan cara dia memandang relief di pintu batu berubah. Di selatan Primordial Wilderness, ada sebuah danau bernama Thunder. Guntur dan kilat menyambar sepanjang tahun, dan guntur liar jatuh dari langit. Ada dewa bernama Dewa Guntur, dan guntur keluar dari perutnya. Dia adalah ciptaan asal mula semua guntur di dunia. Iblis Abadi Purba, Dewa Petir. Dia mengendalikan hukuman surgawi dan penentu takdir. Dia menguji klan iblis dan menghancurkan dunia fana. Dewa Iblis Primordial, Dewa Petir, memiliki status yang sangat tinggi di antara para Dewa Iblis. Namun, saat ini, ia telah berubah menjadi relief di pintu dan menghalangi jalan Zhang Fan dan Kunpeng Gritsage. Dewa Petir juga merupakan orang suci agung yang kuat. Setelah menjadi iblis Abadi, dia dipandang rendah oleh semua orang dan hampir tak terkalahkan. Zhang Bijak Agung Kunpeng memandang kelegaan Dewa Petir dengan perasaan kehilangan. Ia melanjutkan, Kemudian, kami menemukan Ibu Batu, Kaisar Iblis pertama. Setelah pertempuran hebat, Dewa Petir menyerang dan ingin merebutnya untuk dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan kemarahan publik. Pada akhirnya, Jiu Feng bergabung dengan Bai Zhe dan para Dewa Iblis lainnya untuk membunuh Dewa Petir di gunung berkabut. Ini terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Saat itu, kami mengira Dewa Petir dibunuh oleh para Dewa Iblis. Sekarang, tampaknya Jiu Fenglah yang membunuhnya. Saat suara Kunpeng Gritsage jatuh, relief Dewa Petir di pintu batu itu sepertinya merasakan sesuatu. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan berkumpul di relief itu. Relief itu berputar dan menggeliat seolah-olah hidup kembali. Dong Huang. Sang bijak agung Kunpeng tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Wajahnya tampak serius, tetapi sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, Zhang Fan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kamu adalah Dewa Petir. Saya khawatir di mana menemukan Anda. Sekaranglah saatnya untuk melakukannya. Saat dia berbicara, cahaya dingin menyala. Cahaya pedang dingin muncul di tangan Zhang Fan. 1363 Petir menyambar dan Guntur bergemuruh. Petir yang membelah langit malam dan Guntur yang menggetarkan istana batu dewa sebagian berasal dari ukiran dewa petir pada pintu batu dan sebagian lagi berasal dari pedang di tangan Zhang Fan. Harta karun kuno, pedang pembantai abadi hukuman ilahi. Hukuman ilahi pedang pembantai abadi. Seru Kunpeng sage. Bagaimana benda itu bisa sampai ke tanganmu, Dong Huang? Pedang pembunuh abadi hukuman ilahi terkenal di zaman kuno. Baik itu identitas orang bijak Dharma atau Dewa Iblis Kunpeng, semuanya terkait dengan pedang pembunuh abadi hukuman ilahi. Bagaimana mungkin sekte manusia kuno tidak saling berhubungan? Sebagai tokoh utama dari Dharma sage, dia tentu tahu bahwa pedang pembunuh abadi hukuman ilahi adalah harta karun utama sekte sensiao. Di dunia luar, dikatakan bahwa pedang itu setara dengan peta bintang siklus surgawi. 72 orang bijak agung dari sekte Dharma, yang mengetahui asal-usul dan efek peta bintang siklus surgawi, tentu saja mengejeknya. Namun, pedang pembunuh abadi hukuman ilahi memang luar biasa. Secara tegas, hal itu berkaitan erat dengan istana surgawi kuno dan ukiran Dewa Guntur pada pintu. Pada zaman dahulu, Dewa Iblis Reze bertanggung jawab atas hukuman guntur pengadilan surgawi. Sekelompok Dewa Iblis bekerja sama untuk menempas senjata ilahi baginya, palu petir Dewa Guntur. Dengan satu serangan, itu adalah kesengsaraan surgawi. Setelah pengadilan surgawi Dewa Peri Primordial mengalami kemunduran dan dipukuli ke dunia fana oleh manusia abadi, artefak suci ini secara alami jatuh ke tangan manusia abadi. Tentu saja, para Dewa akan tergoda oleh artefak ilahi yang mengendalikan kesengsaraan surgawi dan hukuman guntur. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah Dewa Iblis, dan itu dibuat khusus untuk Dewa Guntur. Kekuatan Dewa Iblis dan kemampuan ilahi Dewa Guntur bukanlah sesuatu yang dapat dilepaskan sepenuhnya oleh para Dewa. Pada saat itu, para Dewa menguasai alam semesta dan tak terkalahkan di dunia. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang mau mengubah jalur kultifasi demi senjata Dewa. Oleh karena itu, seorang ahli seni agung bertindak dan menempa ulang senjata Dewa Penghukuman Petir. Setelah bertahun-tahun, banyak Grandmaster Jalur Perkakas menambahkan segala jenis material langka, dan produk akhirnya adalah pedang pembantai abadi hukuman ilahi. Menurut para Dewa, harta karun tertinggi ini bahkan lebih kuat daripada senjata ilahi hukuman petir yang asli. Bagaimana tepatnya benda itu jatuh ke dunia fana dan bagaimana benda itu menjadi harta karun tertinggi Sekte Sensiao. Bahkan Sagi Agung Kunpeng, yang telah menyaksikan kejayaan Sekte Sensiao dan pedang pembunuh Dewa Hukuman di era yang sama, tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Zhang Fan memegang harta karun kuno yang berhubungan erat dengan Dewa Petir. Dia mengarahkan pedangnya ke pintu istana Batu Dewa. Pedang pembasmi abadi hukuman Dewa di telapak tangan Zhang Fan bergetar pelan, makin lama makin kuat, seakan-akan merasakan sesuatu, tak kuasa menahan hasrat dan kegembiraannya. Ke arah yang dituju ujung pedang itu, gambaran Dewa Petir di pintu batu itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Petir itu terus berenang, seolah-olah berjuang sekuat tenaga, ingin melompat keluar dari pintu batu itu. Merasakan getaran pedang pembasmi abadi hukuman Dewa di tangannya, Zhang Fan tersenyum tipis. Ia teringat hari ketika ia mengalahkan semua pahlawan dalam ceramah dao 10 tahun, dan saat ia bertemu Peri Ziyi dari Sekte Sensiao. Hari itu, Peri Ziyi meminjamkan pedang pembasmi abadi hukuman Dewa kepada Zhang Fan untuk memenuhi langkah pertama dalam memenuhi keinginannya. Pedang itu membuka istana roh surgawi, dan karena janji yang dibuat di negara keluarga Ziyi, Zhang Fan menerima wanita ini di puncak mata. Di awal kehidupan keluarga Ziyi, Peri Ziyi samar-samar mengungkapkan bahwa dia sepertinya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Zhang Fan. Kali ini, dia tidak datang untuk meminjam pedang, itu hanya kebetulan. Tujuan sebenarnya adalah untuk memenuhi janji yang dibuat oleh Zhang Fan tahun itu. Waktu seakan berputar kembali pada saat ini, dan jika Zhang Fan bisa merasakan angin hangat di puncak matahari timur. Apa? Zhang Fan tertegun, lalu bertanya lagi dengan tak percaya, apa yang kau katakan? Di depannya, ada sebuah meja, dan di atasnya, sebuah pedang kuno dengan pola rumit petir ungu tergeletak dengan tenang di atas meja. Di sisi lain meja, seorang wanita dari dunia lain berdiri dengan anggun. Dia adalah Peri Ziyi. Dong Huang, Ziyi ingin kau membantuku. Peri berjubah ungu itu tersenyum lembut. Reaksi Zhang Fan jelas tidak di luar dugaannya. Pedang pembasmi abadi hukuman dewa adalah harta karun tertinggi yang ditempa oleh tangan para makhluk abadi, dan dalam hal kekuatan absolut, pedang itu berada di atas palu dewa petir abadi. Namun, saya tidak tahu apakah kekuatan jalur surgawi bertentangan dengan kekuatan dewa iblis, atau apakah ada masalah dalam penempaannya, atau apakah tanda dewa iblis tidak tersebar, tetapi pedang pembasmi abadi hukuman dewa ini sebenarnya memiliki cacat fatal. Kekurangan, Zhang Fan mengerutkan kening. Sebelumnya, Peri Ziyi lah yang secara kasar menjelaskan kelemahan pedang pembasmi abadi hukuman dewa, dan dia tidak dapat mempercayai telinganya. Kali ini, Peri berjubah ungu menjelaskan lebih rincin. Pedang pembasmi dewa tidak lengkap, dan kekuatannya tidak murni. Pedang itu juga memiliki kehendak asli dewa iblis surgawi abadi, dan pedang itu selalu gelisah, haus untuk menyerap kekuatan. Bukannya Grandmaster Agung Jalur Perkakas yang menempa pedang pembunuh abadi hukuman dewa tidak tahu tentang ini. Mereka hanya berpikir bahwa tidak akan sulit untuk menemukan kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa petir primordial dan menyalurkannya ke pedang. Jika mereka benar-benar melakukannya, pedang pembasmi abadi hukuman dewa pasti akan menjadi harta karun tertinggi yang melampaui artefak surgawi abadi. Tetapi, pada titik ini, Perizi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, dunia abadi mengalami malapetaka besar, dan semua makhluk abadi binasa. Itulah sebabnya pedang pembasmi abadi hukuman dewa jatuh ke dunia fana, dan itulah sebabnya ada kultifator sekte sensiao. Pedang pembasmi abadi hukuman dewa ini juga belum lengkap. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pedang ini terus-menerus haus akan kekuatan dewa petir yang cukup untuk menyelesaikan langkah terakhir. Kekuatan dewa petir tidak dapat dicari, jadi Patriark Sekte Sensiao saya menciptakan metode pelatihan pedang yang menggunakan wanita dengan tubuh petir alami sebagai kuali. Rasa sakit dan kengganan di antara alis perizi menggerakkan Zhang Fan Tan Pasadar. Menggunakan wanita dengan tubuh petir alami sebagai kuali untuk memelihara pedang dewa tertinggi. Zhang Fan diam-diam memuji kejeniusan Patriark Sekte Sensiao di dalam hatinya, dan di saat yang sama merasa sedih untuk para wanita yang menghunus pedang pembasmi abadi hukuman dewa. Kuali ini, bagaimanapun juga, adalah kuali, dan pada akhirnya bukanlah penguasa pedang pembasmi abadi hukuman dewa. Tidak peduli seberapa hebat mereka saat menggunakan pedang pembasmi abadi hukuman dewa, orang dapat membayangkan konsekuensi dari penggunaan pedang untuk mengendalikan orang. Perizi jelas tidak ingin mengikuti jejak pendahulunya. Mereka mungkin tidak mau menerima nasib mereka, tetapi mereka tidak punya cara lain untuk melawan. Perizi berbeda. Dia memiliki janji dari Zhang Fan, orang paling berkuasa di dunia, dan kemudian dia meminjam pedang untuk membantu Zhang Fan memenuhi keinginannya. Tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki keunggulan yang unik. Saya mengerti. Zhang Fan mengangguk, dan dengan lambayan tangannya, pedang pembasmi abadi hukuman dewa yang ada di atas meja untuk dikembalikan kepada Perizi menghilang ke dalam lengan bajunya. Dia kemudian berkata, Masalah ini, aku akan menyelesaikannya untukmu, Peri. Mengenai masalah kuali dan pedang, Peri tidak perlu khawatir lagi. Ketika Zhang Fan mengucapkan kata-kata ini, nadanya sangat acuh-ta'acuh, tetapi keyakinannya yang luar biasa tidak dapat disembunyikan dan dapat terlihat dari luar. Ziyi, terima kasih, Dong Huang. Peri Ziyi terkejut dan senang, lalu dia membungkuh. Adegan hari itu tiba-tiba menjauh, dan pedang pembasmi abadi hukuman dewa di tangan Zhang Fan tiba-tiba berhenti bergetar. Pintu batu di depan mereka juga membeku, dan sesosok yang diselimuti petir muncul di antara mereka berdua dan pintu batu itu. Sosok ini setengah manusia, setengah binatang, dengan kepala besar yang tampak seperti kepala naga, dan tubuh manusia dengan perut yang bengkak. Dari kepala hingga kaki, garis-garis ungu muncul di sekujur tubuhnya, dan setiap kali ia melangkah, ribuan petir bergema padanya. Dewa Iblis Abadi, Dewa Petir. Dewa Petir, bagaimana kau bisa berakhir dalam kondisi seperti ini? Perkataan Kun Peng Sage tidak memberikan sedikitpun reaksi terhadap Dewa Petir. Dia melangkah keluar dari pintu batu dan mendekati Zhang Fan dan Kun Peng Sage. Saat dia berjalan, perutnya, di mana garis-garis petir ungu paling padat, mengeluarkan suara, gugu, seperti manusia yang tidak makan selama beberapa hari. Guntur meraum dari perutnya, menyambar untuk mendatangkan hukuman surgawi, dan menyemburkan petir dari mulutnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Zhang Fan bertemu langsung dengan Dewa Petir Primordial, dia adalah peri iblis yang terkenal di zaman primordial. Dengan grit Sage Kun Peng, yang akrab dengan metode peri iblis, tidak perlu dikatakan lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Guntur dari perutnya. Zhang Fan melihat pemandangan di depannya dan tertawa dingin. Di depannya, Dewa Petir Primordial yang telah keluar dari rilif pintu batu tampaknya telah kehilangan semua keinginannya. Kata-kata dari grit Sage Kun Peng bagaikan angin sepoi-sepoi baginya. Pada saat ini, satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah membunuh semua penjajah. Kemegahan Istana Batu Dewa menjadi fondasi bagi para Dewa Iblis untuk membangun kembali Istana Surgawi, dan tidak memperbolehkan siapapun selain Dewa Iblis untuk masuk. Dewa Petir ini adalah anjing penjaga. Dewa Petir yang perkasa, Dewa Iblis, telah jatuh ke kondisi ini. Sungguh menyedihkan. Sebelum suara Zhang Fan menghilang, Guntur bergemuruh. Perut Dewa Petir membuncit, dan dia menyerang dengan satu tangan dan mendorong dengan tangan lainnya ke arah Zhang Fan dan Kun Peng Sage. Gemuruh. Guntur itu menghancurkan dan berubah menjadi naga ungu yang ganas, meraung dan menenggelamkan. Dihadapkan pada Guntur terkuat di dunia dan hukuman ilahi dari pengadilan Surgawi para Dewa Peri Abadi, Zhang Fan mengangkat tangannya yang menghunus pedang dan mendorongnya keluar. Aduh. Petir ungu itu melesat menembus udara. Dibandingkan dengan naga petir, petir itu tampak halus dan ramping, seolah-olah kekuatannya jauh lebih rendah. Serangan ini tidak ditujukan kepada naga petir, tidak pula ditujukan kepada Dewa Peri Petir Primordial yang telah keluar dari patung relief tersebut. Dengan lolongan pedang pertama, cahaya pedang menyapu naga petir. Pada saat itu, Guntur yang tak terhitung jumlahnya menggelegar dan kilat ungu menyambar udara, meledak di antara pedang pembunuh abadi hukuman ilahi dan naga petir. Dengan lolongan kedua, pedang pembunuh abadi hukuman ilahi melewati tubuh besar Dewa Petir dan terus maju. Ledakan. Terdengar suara teredam, diikuti oleh lolongan pedang yang ketiga, dan suara gemetar. Zhang Fan menutup mata terhadap kilat yang tiba-tiba menutupi langit dan menutupi bumi. Pedang itu tidak diarahkan ke Dewa Petir. Suara teredam itu adalah suara pedang pembunuh abadi hukuman dewa yang menusuk pintu batu. Tempat di mana pedang itu masuk dan menghilang adalah tempat di mana relief Dewa Peri Abadi berada. Ledakan. Dengan lolongan pertama, kelegaan itu berubah menjadi debu oleh petir dari pedang pembunuh abadi hukuman ilahi. Raungan kedua terdengar hampir bersamaan, tetapi berasal dari tubuh Dewa Petir. Mendesis. Naga petir itu meraung dan meraung dengan enggan, namun akhirnya bubar. Monster Dewa Petir masih dalam posisi membuncitkan perutnya. Kekuatan petir yang mengerikan di sekujur tubuhnya dengan cepat menghilang, dan dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu kristal, seperti pecahan batu kecubung, yang lapuk dan berhamburan. Raungan ketiga tampaknya tumpang tindi dengan raungan pertama yang belum sepenuhnya menghilang, dan juga berasal dari pintu batu. Melihat ke atas, seseorang dapat melihat cahaya spiritual bertabrakan dengan pintu batu. Dewa Petir. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia mengerti bahwa cahaya spiritual itu berasal dari relief di pintu batu yang dapat memanggil kekuatan Dewa Petir, dan dari Dewa Petir itu sendiri. Ini juga alasan mengapa pintu batu biasa, setelah puluhan ribu tahun, masih dapat melepaskan serangan mengerikan setingkat Dewa Peri, dan mencegah semua orang yang bukan Dewa Peri memasuki istana batu dewa. Ini adalah kesadaran asal dari Dewa Petir, merek wujud Dharma. Begitu Zhang Fan memikirkan hal ini, pintu batu itu tiba-tiba terbuka, seolah-olah kesadaran asal Dewa Petir yang bertabrakan dengannya mengandung kekuatan tak terbatas. Pintu batu besar itu, seperti dua gunung yang bergabung, terbuka di kedua sisi. Istana yang telah disegel di bawah tanah selama puluhan ribu tahun itu tidak pernah dibuka selama puluhan ribu tahun. Namun, ketika pintu batu yang berat itu diketuk terbuka oleh kesadaran asal Dewa Petir, pintu itu terbuka tanpa suara, tanpa bunyi yang tidak nyaman. Dengan suara yang tajam dan kilatan petir ungu, pedang pembunuh abadi hukuman ilahi melesat kembali pada saat yang sama ketika pintu batu istana batu Dewa terbuka dan menusup ke tanah di depan Zhang Fan. Pedang itu masih bergetar, seolah-olah tidak dapat melampiaskan kegembiraannya jika tidak melakukan ini. Sangat sederhana. Berdiri di samping Zhang Fan, kun penggrit sage, yang telah menyaksikan seluruh kejadian itu, terdiam. Bahkan jika situasinya tidak tepat, Dewa Petir, Dewa Peri, seharusnya tidak dapat ditangani dengan mudah dan tanpa usaha oleh Zhang Fan. Alasannya tidak sulit dijelaskan. Saat pertama kali melihat pintu batu dan kemudian Dewa Petir melangkah keluar, Zhang Fan paham bahwa pintu batu dan rilif itu pada hakikat adalah sebuah segel, yang menyegel tubuh iblis Dewa Petir dan kekuatan gunturnya. Tidak hanya itu, di bawah segel ini terdapat sedikit kesadaran asal Dewa Peri Primordial Dewa Petir. Ketika kesadaran bantuan itu terbangun, ia dapat memobilisasi kekuatan wujud Dharma Dewa Petir untuk melancarkan serangan terkuat. Kemungkinan besar ini adalah hasil karya Bais, Dewa Iblis yang membangun Istana Batu Dewa. Puluhan ribu tahun telah berlalu, dan mustahil untuk memastikan siapa yang melakukannya. Namun, pihak lain telah melewatkan sesuatu yang sangat jelas. Itu adalah pedang pembunuh abadi hukuman ilahi di tangan Zhang Fan. Awalnya, saat Dewa Petir melangkah keluar dari rilif, rantai kekuatan yang meletus seketika lebih kuat dibanding saat ia masih hidup. Sebelum Dewa Peri Dewa Petir jatuh, dia adalah master teratas di antara Dewa Peri. Kekuatan yang meletus dari pintu batu dan kelegaan itu bahkan lebih tak kenal takut. Di mata Bais dan yang lainnya, tidak peduli seberapa kuat penyusup itu, dia akan bingung untuk sementara waktu. Dia bahkan mungkin menderita beberapa luka ringan, yang akan memberi mereka cukup waktu untuk merespons. Sayangnya, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Zhang Fan memiliki pedang pembunuh abadi hukuman ilahi, yang merupakan musuh bebuyutan Dewa Peri. Jika Dewa Petir masih sadar, bahkan pedang pembunuh abadi hukuman ilahi, yang ingin melahap kekuatan Dewa Peri, tidak akan menyebabkan dia berada dalam kondisi seperti itu. Sementara mata Dewa Petir berawan dan kosong, Zhang Fan tiba-tiba mengerti. Dia segera mengendalikan pedang pembunuh abadi hukuman ilahi dan menghancurkan kelegaan itu dalam satu pukulan. Pada saat ini, Dewa Petir bagaikan air tanpa sumber, rumput liar tanpa akar. Saat kelegaan runtuh, entah itu kekuatan yang tersegel atau koneksi Dharma, semuanya hancur dan berserakan. Pedang pembunuh Dewa Hukuman Dewa, sambil menyempurnakan dirinya, menyerap semua kekuatan sumber kekuatan Dewa Petir, sepenuhnya menutupi kekurangannya. Pedang itu bergetar seperti anak kecil, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraannya. Pada saat ini, pedang pembunuh Dewa Hukuman Dewa Tampaknya telah terlahir kembali. Aku tidak hanya dapat memenuhi janjiku, tetapi aku juga dapat dengan mudah menghancurkan rintangan. Apakah itu sudah ditakdirkan oleh surga? Hahaha. Zhang Fan tertawa dan melangkah maju, melewati tanah guntur dan badai yang kacau. Dia berjalan ke pintu istana yang terbuka dan memasuki Istana Batu Dewa. 1364. Apakah itu sudah ditakdirkan oleh surga? Kun Penggrit Sage menggumamkan kata-kata ini berulang kali, memperhatikan punggung Zhang Fan saat dia berjalan pergi sambil tertawa panjang. Dia melangkah ke Istana Batu Dewa, ekspresinya sedikit rumit dan agak emosional. Bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Mencari. Dengan kilatan cahaya ungu, pedang suci itu melesat bagaikan sambaran petir, mengejar Zhang Fan, lalu menghilang di balik lengan bajunya. Lupakan. Kun Penggrit Sage menghela nafas dan mengibaskan lengan bajunya seolah hendak menyapu bersih semua kekacauan. Dia melangkah maju beberapa langkah dan mengikuti Zhang Fan ke dalam Istana Batu Dewa. Wus. Wus. Angin menderu. Jika seseorang berada di mata angin di lembah, seseorang akan dapat merasakan angin yang bertiup kencang dan desiran angin. Namun, pada saat ini, begitu dia melangkah ke Istana Batu Dewa, Zhang Fan merasakan hal yang sama. Istana Batu Dewa. Zhang Fan melihat sekeliling dan menghirup udara dingin. Kalau ada yang memandangnya dari titik tertinggi Istana Batu Dewa, akan terlihat sosok sekecil semut tengah berjalan memasuki Istana Batu Dewa. Di belakangnya, bayangan lain yang tidak terlihat mengejarnya. Tak lama kemudian, dua titik hitam kecil tampak berdampingan. Kedua titik hitam ini adalah Zhang Fan dan Kun Penggrit Sage. Dengan pengalaman mereka, apapun yang mereka hadapi, mereka tidak akan merasa kotor atau tidak berarti. Namun, di Istana Batu Dewa ini, terlepas dari apakah mereka berpikir demikian atau tidak, selama ada seseorang di sini dan melihat mereka, mereka akan merasakan hal yang sama. Salah satunya adalah Istana Batu Dewa. Istana itu megah dan luas, seolah-olah tembok telah didirikan di batas seluruh dunia. Itu adalah kehancuran yang paling primitif, seolah-olah Cakrawala Kuno sekali lagi menyelimuti keduanya setelah ratusan ribu tahun. Yang kedua adalah aura yang memenuhi Istana Batu Dewa. Ada aura samar dan jauh di Istana Batu Dewa, seolah-olah setiap inci udara berasal dari zaman kuno. Ada juga lusinan keinginan kuat, seperti awan gelap. Ini. Zhang Fan berhenti tiba-tiba. Pikirannya ditarik keluar dari tekanan yang tak terlihat dan perasaan tidak berarti. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Santo Kun Pengagung menghela nafas dan berkata, ini adalah iblis, dewa, utama. Kun Penggrit Sage mengucapkan kata-kata, dewa iblis asli, dengan berat. Dia berhenti di antara setiap kata, seolah-olah dia tidak tahan. Iblis abadi sejati. Zhang Fan sedang berpikir keras. Di puncak gunung berkabut, dia telah mendengar Jiuying dan para dewa iblis lainnya mengucapkan kata-kata ini berkali-kali. Pada saat ini, melihat pemandangan di hadapannya, dia akhirnya mengerti apa maksudnya. Di dalam Istana Batu Ilahi ini, seolah-olah ada singgah sana yang tinggi di atas sana. Ada berbagai jenis asap dan awan yang mengelilinginya, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Di bawah singgah sana, terdapat patung 72 iblis duniawi yang tersebar di seluruh Istana Batu Dewa. Jika patung-patung ini ditempatkan di dunia luar, masing-masing patung akan membutuhkan gunung batu kecil untuk dipahat. Bisa dikatakan patung-patung ini megah dan agung. Namun, di Istana Batu Dewa ini, patung-patung ini tidak istimewa, tersebar di mana-mana. Patung-patung inilah yang membuat Zhang Fan kehilangan fokus sejenak, dan dia hampir tidak bisa keluar dari pikirannya. Di sebelah kiri ada patung berbentuk anjing atau kuda. Patung itu ditutupi sisik, menyemburkan api dari mulutnya, dan memiliki tanduk emas di kepalanya. Patung itu luar biasa ganas. Di bawah patung itu, ombak biru yang tak terlihat beriak. Jika diperhatikan lebih dekat, yang terlihat hanyalah lautan luas yang membentang. Binatang suci laut kuno, Hou. Tatapan Zhang Fan beralih dari patung Hui. Lautan luas yang seakan menenggelamkannya langsung menghilang. Dari sudut matanya, ia melihat patung itu telah kembali ke keadaan tak bernyawa. Matanya menoleh ke depan, dan seekor raksasa melompat ke matanya. Ia sekuat lembu, bertanduk empat, bermata manusia, membuka mulutnya, dan tampak agung seperti gunung, sangat tiran. Begitu pikiran Zhang Fan memasuki patung itu, dia mendengar suara teriakan panjang, seperti suara angsa liar. Penglihatannya kabur, dan dia seperti melihat gunung jahat di alam liar dengan air jahat mengalir keluar. Semua makhluk hidup akan menjadi gila jika mereka meminumnya. Binatang iblis kuno, Su Hui. Jadi seperti ini. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. Matanya berputar dan menyapu ke 72 patung. Sejauh yang bisa dilihatnya, ada binatang suci seperti burung phoenix, burung hijau luan, naga biru, dan harimau putih. Ada binatang aneh seperti pisiu, siezi, rui bertanduk, dan burung cerah. Ada binatang buas seperti zu huai, ular ming, feiniu, dan anjing surgawi. 72 orang bijak agung, 72 karakteristik Dharma atas, dan 72 dewa iblis dari sekte karakteristik Dharma berkumpul di sini. Yang benar-benar menggerakkan Zhang Fan adalah bahwa pada patung-patung ini, ia dapat dengan jelas melihat cahaya spiritual, merasakan tekanan, dan ada hubungan takasat mata antara karakteristik Dharma. Misalnya, patung dewa petir sudah lama ditemukannya. Aura Dharma yang keluar dari relief di pintu batu dan akhirnya menembus pintu batu itu juga terkondensasi di sana. Sebelum ini, dia merasakan tempat kelahiran setiap patung dewa iblis, dan aura yang diandalkan oleh formasi jiwa mereka, secara alami berasal dari kekuatan Dharma. Bagaimana ini bisa menjadi patung? Ini jelas menggunakan tubuh iblis dewa iblis sebagai patung, dan Dharma sebagai roh. Inikah yang disebut dewa iblis sejati? Zhang Fan akhirnya tidak dapat menahan keterkejutan di wajahnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia menunjuk ke sebuah patung di depannya dan berkata, Patriar Kunpeng, ini. Kamu. Patung itu, bagian bawahnya merupakan kun raksasa yang tengah bertarung melawan lautan, dan air laut yang tak berujung pun surut, bagian atasnya merupakan sepasang sayap di punggungnya, dan angin serta awan di sekitarnya pun surut. Gambaran seperti itu tentu saja adalah dewa iblis purba, Kunpeng. Alasan mengapa Zhang Fan tergerak adalah karena dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan tubuh iblis dan Dharma dalam patung-patung ini. Dapat dikatakan bahwa setiap patung mewakili kejatuhan dewa iblis. Kunpeng jelas berada di depannya, dan itulah sebabnya dia terkejut sesaat. Itu aku, dan juga bukan aku. Kunpeng Gritsage tersenyum pahit, melangkah maju, dan berhenti di depan patungnya sendiri. Dengan nada sedikit kecewa, dia berkata, Dong huang, lihat, apakah ada yang berbeda dari patungku dengan yang lain. Hem. Zhang Fan melihatnya lagi, dan kemudian dia mengerti. Patung Kunpeng ini memiliki aura Kunpeng Gritsage, dan kekuatannya ada di dalamnya, tetapi tidak ada cahaya spiritual di atasnya, dan jauh lebih redup daripada yang lain. Patung itu juga tidak memiliki perasaan aneh seperti ditarik ke dalam situasi khusus saat melihatnya. Melihat bahwa dia mengerti, Kunpeng Gritsage melanjutkan, patung-patung ini semua didirikan oleh kami, 72 dewa iblis, dibawah inisiatif Jiu Feng, di Istana Batu Dewa. Di setiap patung terdapat kekuatan asli kita. Jika kita jatuh ke dunia, dan kekuatan Dharma kita tidak dapat meninggalkan lembah matahari terbit di Cakrawala Timur untuk kembali ke bagan bintang siklus surgawi, maka kekuatan itu akan memasuki patung. Kita disebut Dewa Iblis Sejati. Begitu, Zhang Fan mengangguk, dia benar-benar mengerti. Tujuan dari Istana Batu Dewa adalah untuk meminjam kekuatan batu dewa yang lahir dari Kaisar Iblis pertama, lalu mengumpulkan kekuatan dari 72 dewa iblis untuk secara paksa mendirikan Kaisar Iblis. Ini akan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan batu dewa, menerobos penghalang lembah matahari terbit Cakrawala Timur, dan kembali ke dunia. Ada masalah dalam hal ini. Semua orang ingin menjadi Kaisar Iblis, namun tahta kerajaan hanya mampu menampung satu orang, sehingga persaingan di antara 72 dewa iblis pun tak terelakkan. Untuk menghindari kehilangan kekuatan Dharma mereka setelah terjatuh, yang akan menyebabkan seluruh rencana tertunda, mereka mengumpulkan semua dewa iblis untuk menciptakan 72 patung ini. Tidak seorang pun akan menganggap diri mereka sebagai pecundang, dan 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma semuanya adalah pahlawan luar biasa pada masanya. Mereka tidak akan patah semangat bahkan sebelum pertempuran dimulai. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang keberatan dengan pendirian patung-patung tersebut. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada posisi yang tinggi. Kini, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan sebagian besar dari 72 dewa iblis masih berada di posisi semula. Hanya Kunpeng dan beberapa lainnya yang masih memiliki patung-patung masa lalu. Lihat, Kunpeng Gritsage menunjuk ke patung-patung itu. Luwu, Kiongki, Thor Dragon, Jiuying, Zhu Yan, dan Aku, Kunpeng, para dewa iblis yang belum mengambil posisi, semuanya ada di sini. Zhang Fan mengangguk. Dalam pandangannya, patung kelima dewa iblis itu seperti milik Kunpeng Gritsage. Mereka semua kekurangan cahaya spiritual dan tidak memiliki kekuatan Dharma. Jelas, mereka belum jatuh. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Zhang Fan dan Kunpeng Gritsage sama-sama terkejut. Saat pandangan mereka bertemu, patung Luwu tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Membunuh, membunuh, bunuh. Sembilan divisi pengadilan surgawi, sejuta prajurit surgawi, dan seribu gunung di alam liar semuanya berteriak bersama. Patung Luwu tampak hidup saat ini. Samar-samar terlihat dewa iblis berbaju besi emas sedang memeriksa sejuta prajurit surgawi. Kemanapun dia lewat, para prajurit dari sembilan divisi bersorak. Kekuatan ini, perasaan berada di sana, seperti berada di zaman kuno, melihat dengan mata kepala sendiri dewa iblis purba Luwu memanggil pasukan sembilan divisi untuk membersihkan dunia dan memusnahkan rakyat yang tidak setia. Luwu, sang dewa iblis sejati. Dia tidak tahu apakah dia akan diburu oleh Qiong Qi atau dibunuh oleh Jiu Ying yang sedang menonton dari samping. Pada akhirnya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Tidak ada perbedaan. Melihat pemandangan ini dengan tenang, hati Zhang Fan tergerak. Dia benar-benar memahami prinsip dibalik 72 dewa iblis sejati yang mengumpulkan kekuatan mereka untuk menjadi kaisar iblis. Bahkan jika Luwu tidak jatuh, dia tidak akan mampu menciptakan keributan seperti itu dengan kekuatan penuhnya. Mengesampingkan lingkungan khusus istana batu dewa tempat kaisar iblis pertama dilahirkan, inti persoalannya adalah bahwa 72 dewa iblis sejati setelah asal usul dewa iblis sejati sebenarnya sama dengan wujud asli dewa iblis purba. Kekuatan ini tidak diragukan lagi lebih murni dan lebih kuat daripada dewa iblis yang telah diubah oleh para bijak agung sekte karakteristik Dharma. Tak seorang pun mengetahui apakah penyebabnya adalah diagram Dharma Bintang Siklus Surgawi atau Batu-Batu Suci Istana Batu Dewa, namun maknanya sudah jelas dengan sendirinya. Jantung Zhang Fan berdebar kencang saat ia mengingat transformasi Dharma gagak emas setelah ia menerima tiga busur dari Raja-Raja Wali Agum di alam abadi pusat. Jika aku menggunakan 72 dewa iblis sejati untuk mengumpulkan kekuatan mereka dan menggunakan pemujaan 10.000 iblis, akankah aku mampu mendorong Dharma gagak emas ke? Zhang Fan tidak dapat menjelaskan dengan tepat ketingkat mana hal itu akan dicapai. Ia hanya merasa bahwa begitu ia memikirkannya, ada panggilan takasat mata yang beresonansi dengan Dharma dan berkomunikasi dengannya. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Zhang Fan menahan keresahan di hatinya dan melihat ke arah sumber panggilan takasat mata itu. Di titik tertinggi istana batu dewa, di depan 72 dewa iblis, terdapat singgah sana yang diselimuti asap dan awan. Naiklah, naiklah, naiklah. Kun Penggrit Sage yang berada di sampingnya tidak merasakan apapun, namun Zhang Fan dapat dengan jelas mendengar ribuan suara berulang dan memanggil di telinganya, seakan-akan tidak ada habisnya. Ah, Su Yan. Pada saat ini, Kun Penggrit Sage menghela nafas. Dia menunjuk, dan patung dewa iblis bersinar terang, seperti patung dewa iblis Lu Wu. Tepat di belakang Lu Wu adalah dewa iblis Sejati Su Yan. 1365. Dewa iblis Lu Wu, posisi sebenarnya. Dewa iblis Su Yan, posisi sebenarnya. Kelainan pada patung kedua dewa iblis itu tak lain dan tak bukan seperti yang terngiang di telinga Zhang Fan dan Kun Peng, menceritakan nasib tragis Lu Wu dan Su Yan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, kedua dewa iblis itu telah tumbang di istana batu dewa yang luas. Di istana batu dewa, patung Dharma itu tampak berada di bawah pengaruh misterius. Patung itu begitu dekat dengan mereka, tetapi Zhang Fan dan Kun Peng tidak menyadari patung Dharma itu terbang ke arah mereka. Seolah-olah patung Dharma itu diserap oleh batu dewa saat memasuki istana batu dewa. Bagaimana munculnya gambar Dharma tidaklah penting. Yang penting adalah kematian Lu Wu dan Su Yan. Pada akhirnya, mereka tidak bisa melarikan diri. Kun Peng Gritsen menghela nafas, sedikit menyesal dan sedih. Para ahli hebat yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun telah jatuh di luar istana batu dewa pada langkah terakhir. Sungguh menyedihkan. Persiapan Jiu Ying yang sangat cermat dan berbagai tindakan perlindungan yang kulakukan hampir membunuhku. Belum lagi Lu Wu dan Su Yan yang lengah dan kalah jumlah. Itu hanya masalah waktu. Zhang Fan tidak seemosional Kun Peng Gritsen. Seperti yang dikatakannya, saat Torque Dragon mengeluarkan kekuatan Dharma yang telah dikumpulkannya selama puluhan ribu tahun dan menggunakan kekuatan mistik alaminya yang paling kuat, langit bumi yang cerah dan redup, hasilnya sudah diputuskan. Beberapa saat kemudian, tatapan Zhang Fan beralih dari patung Lu Wu dan Su Yan ke singgah sana Raja Iblis. Tahta ini menempati posisi terbaik di istana batu dewa dan tampaknya telah mengumpulkan semua kekuatan istana batu dewa ke dalam satu tungku. Tahta itu diselimuti kabut sepanjang tahun, jadi orang tidak dapat melihat menembusnya dan indera ketuhanan tidak dapat menembusnya. Orang hanya dapat melihat samar-samar tahta itu berdiri di sana seperti seekor harimau yang berjongkok. Sekarang, mungkin karena ledakan cahaya spiritual dari kenaikan Lu Wu dan Su Yan, atau karena semakin banyak dewa iblis yang naik, tahta itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan penampilan aslinya. Ledakan Raungan tanpa suara itu mengguncang jiwa dewa itu sendiri. Istana batu dewa tampak tidak bergerak, tetapi pada saat yang sama, tampaknya bergetar hebat. Keadaan gerakan aneh ini membuat ekspresi Zhang Fan dan Kun Peng berubah. Mereka melihat ke atas. Sejauh mata memandang, asap di sekitar singgah sana itu tampak meledak karena ledakan senyap itu berangsur-angsur menghilang, menampakkan singgah sana batu ilahi yang tersembunyi di dalamnya. Singgah sana itu tingginya sekitar 10 meter, dengan sandaran tangan di kedua sisinya. Di belakangnya terdapat hiasan tanah primordial yang sunyi, dan di bagian paling atas terdapat istana surgawi dewa iblis di awan. Sederhana dan bersahaja, namun megah. Seperti inilah rupa penguasa dunia yang sebenarnya, tahta Raja Daemon. Agaknya, tahta Raja Daemon di Aula Suci Pantheon memang seperti itu. Terbuat dari emas, dengan pola naga melingkar yang rumit, itu hanyalah seorang raja dunia fana. Itu tidak dapat mewakili kekuatan tertinggi surga, jadi itu diciptakan dengan kemuliaan dunia sekuler. Ketika seseorang mencapai tingkat kaisar iblis purba yang berkuasa di dunia, hanya tahta kuno dan agung ini yang mampu menyamai identitasnya. Ketika tatapan Zhang Fan perlahan bergerak dari bawah singgah sana saat asap menghilang, bergerak ke seluruh sandaran tangan, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Keterkejutan dan keraguan segera muncul di wajahnya. Kelak-kelak-kelak. Kelak-kelak-kelak. Suaranya seperti suara bidak catur yang diketuk, seperti suara pintu yang diketuk di tengah malam. Suara aneh itu berasal dari singgah sana Raja Daemon, dan berasal dari sandaran tangan yang sedang ditatap Zhang Fan. Saat bunyi kelak-kelak itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas, sebuah tangan ramping dan kuat menggenggam jari-jarinya, mengetuk pelan sandaran tangan singgah sana itu tanpa disadari. Ini. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi tegas. Saat tatapannya beralih, dia pertama-tama mengetukkan tangan di sandaran tangan, lalu lengan yang ditutupi lengan baju lebar, lalu sosok dalam jubah hitam mewah itu. Tatapannya tak dapat menahan diri untuk berubah menjadi desahan pada akhirnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia tidak dapat memastikan apa yang sebenarnya terjadi di singgah sana Kaisar Iblis. Zhang Fan melihat seorang pria berjubah hitam duduk santai di singgah sana. Di bawah kakinya, ada miliaran makhluk hidup dan Dewa Iblis yang kuat menundukkan kepala untuk menyembah. Kaisar Iblis. Ini adalah, Kaisar Iblis Generasi Pertama. Ekspresi Zhang Fan berubah-ubah. Dia tidak bisa menjelaskannya, tetapi ada satu hal yang dia yakini. Sosok yang duduk di atas tahta itu pastilah Kaisar Iblis Generasi Pertama. Tindakan mengetuk sandaran tangan saja sudah cukup untuk membuat semua Iblis di dunia bersujud di bawah kakinya dan terdiam karena takut. Di antara mereka, tidak ada kekurangan Dewa Iblis Purba yang kuat seperti asal mula 72 wujud Dharma Atas. Berbagai pikiran melintas di benaknya, tetapi tidak menghentikan tatapan Zhang Fan untuk terus bergerak ke atas, dan akhirnya terfokus pada wajah sosok di atas tahta. Dia. Siapakah orangnya? Tepat saat Zhang Fan memikirkan ini, sosok yang duduk di singgah sana Kaisar Iblis menampakkan wujud aslinya. Hah! Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Jika orang yang duduk di atas tahta itu tampak seperti dirinya atau berbagai Dewa Iblis, dia tidak akan terkejut. Namun, ketika dia benar-benar melihatnya, dia masih menunjukkan ekspresi kecewa. Tampaknya ada aura kacau yang terjalin menjadi selubung, menutupi penampilan sebenarnya dari Kaisar Iblis Generasi Pertama. Warnanya abu-abu dan kosong, seakan-akan di bawah mahkota, di dalam jubah, dan di atas singgah sana. Hanya ada kabut kosong yang menopangnya. Saat kekecewaan Zhang Fan muncul, situasi di atas tahta berubah lagi. Terpancarlah cahaya matahari agung, menyinari semua makhluk hidup, bagaikan matahari terbit. Sosok di singgah sana Kaisar Iblis tidak terlihat dimanapun, dan bermandikan sinar matahari. Bagian belakang singgah sana dihiasi dengan berbagai ukiran barbar dari istana surgawi yang tinggi di atas sembilan langit, tetapi semuanya tertutup oleh cahaya matahari agung, sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Di belakang singgah sana, matahari merah menggantung tinggi di langit, bersinar terang. Di antara ukiran itu, ada seekor burung gagak emas, dengan tiga kaki dan dua sayap terbuka, berseru ke langit. Tepat saat Zhang Fan tengah asyik tenggelam di dalamnya, sebuah suara terdengar di telinganya, menariknya kembali ke dunia nyata. Dong Huang, apa yang kamu lihat? Ketika menoleh ke belakang, dia melihat orang yang berbicara adalah Sang Maha Resikun Peng. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya, dan itu bukan pertanyaan sederhana. Berbeda dengan Zhang Fan, dia sama sekali tidak menatap singgah sana, melainkan ke enam puluh patung Dewa Iblis Sejati, seakan-akan sedang mengenang masa lalu, saat tujuh puluh dua orang bijak agung minum dan bernyanyi dengan liar, dengan ambisi menguasai dunia dan memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Grandmaster Kun Peng, apa maksudmu dengan ini? Beritahu saya. Zhang Fan mengangkat alisnya dan memperhatikan tindakan grit sage Kun Peng, dan dia langsung bertanya. Dong Huang, kamu tidak tahu. Sang bijak agung Kun Peng tersenyum getir dan mengalihkan pandangannya ke singgah sana. Seketika, seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang menelan dan menyerap separuhnya. Tahta Kaisar Iblis di Istana Batu Dewa. Dewa Iblis manapun yang berdiri di depan tahta kapanpun akan melihat hal yang berbeda. Melihat hal yang berbeda, jantung Zhang Fan berdebar kencang saat dia merenung. Benar sekali, itu benar-benar berbeda. Sang bijak agung Kun Peng mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, dan akhirnya menatap ke singgah sana Kaisar Iblis. Dari apa yang kulihat sekarang, orang yang duduk di singgah sana itu adalah seperti apa penampilanku saat aku menjadi Kaisar Iblis, dan begitu pula dia. Jika ada kesamaan, itu adalah bahwa setiap orang hanya bisa melihat diri mereka sendiri. Zhang Fan mengerutkan kening dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Ketika mendengar ini, dia hampir bisa membayangkan situasi saat Istana Batu Dewa pertama kali dibangun, saat sekelompok Dewa Iblis menatap tahta Kaisar Iblis, dan akhirnya melihat diri mereka sendiri duduk tinggi di atasnya. Kekacauan dan ambisi pastilah seperti awan di atas singgah sana, yang membutakan hati mereka. Aku tidak tahu, Sang bijak agung Kun Peng tersenyum pahit dan berkata, tidak seorang pun tahu. Phoenix berkepala sembilan tidak tahu, Bai Z tidak tahu, dan kita juga tidak tahu. Kita hanya bisa menebak bahwa mungkin itu adalah efek dari Istana Batu Dewa itu sendiri. Hem. Zhang Fan mengangguk sedikit, tetapi tidak mengatakan bahwa apa yang dilihatnya bukanlah dirinya. Dia berbeda dari Dewa Iblis lainnya. Mereka tidak tahu seperti apa rupa Kaisar Iblis pertama, tetapi Zhang Fan telah lama memutuskan bahwa tidak ada kemungkinan lain selain Gritsun Golden Crow. Terima kasih, Grandmaster Kun Peng, karena telah mengingatkan saya. Zhang Fan tersenyum dan berkata kepada Kun Peng Gritsage. Jelas bahwa dia sedang mengingatkan Kun Peng. Sang bijak agung Kun Peng tertawa meremehkan dirinya sendiri. Ia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pada saat yang sama, ekspresi Zhang Fan berubah. Lengannya bergetar seolah ingin mengangkatnya, tetapi dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Pada saat itu, semua yang ada di langit dan bumi tampak membeku. Baik itu suara Gritsage Kun Peng maupun gerakan Zhang Fan, semuanya membeku pada saat ini. Lalu, dengan suara keras, ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Tidak bagus. Zhang Fan dan Gritsage Kun Peng berteriak serempak. Segala sesuatu di depan mereka, singgah sana Kaisar Iblis, 72 patung Dewa Iblis, bergetar hebat. Cahaya dan bayangannya berbintik-bintik, dan itu menyelaukan. Gemuruh, 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 gemuruh. Istana Batu Dewa bergetar hebat, seolah-olah raksasa kuno telah melemparkan Istana Batu Dewa ke langit. Istana itu menghancurkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya jatuh ke tanah, meninggalkan lubang yang dalam. Tidak seorang pun tahu berapa lama guncangan itu berlangsung. Rasanya seperti sesaat, tetapi juga terasa seperti selamanya. Ketika semuanya berhenti, Zhang Fan dan Gritsage Kunpeng diselimuti cahaya spiritual. Ini. Untuk sesaat, keduanya tidak sempat memikirkan mengapa Istana Batu Dewa bertingkah aneh. Mereka hanya mengerutkan kening dan menatap sumber cahaya spiritual itu. Kegelapan tak berujung, dan seekor ular raksasa merayap keluar. Panjangnya ribuan mil, berwajah manusia dan bertubuh ular. Ia melihat siang seperti siang, tidur seperti malam, bertiup seperti musim dingin, mengembuskan napas seperti musim panas, dan bernapas seperti angin. Matanya bagaikan cahaya lilin, menembus alam baka. Naga Obor. Sosok yang memiliki cahaya spiritual yang menyilaukan itu adalah patung Naga Obor Dewa Iblis Primordial. Naga Obor. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Fan dan Gritsage Kunpeng sama-sama pucat. Tidaklah aneh jika Lu Wu dan Zuyian meninggal, tetapi fakta bahwa Thor Dragon tanpa ragu telah menggunakan semua kekuatan yang telah dikumpulkannya selama puluhan ribu tahun untuk proyek Ji Uying menunjukkan betapa besar kepercayaan kedua belah pihak terhadap satu sama lain. Lu Wu dan Zuyian telah mati, dan Kiongki, Naga Obor, dan Ji Uying adalah satu. Bagaimana Naga Obor mati? Di dalam Istana Batu Dewa, tidak peduli seberapa kuat Zhang Fan dan Sage Agung Kunpeng, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di pegunungan berkabut di balik penghalang tak terlihat. Mereka hanya bisa mengerutkan kening saat cahaya spiritual pada patung Naga Obor berangsur-angsur mengembun. Dewa Iblis Sejati. Dari 72 Dewa Iblis, hanya tiga yang tersisa. Sisanya adalah Dewa Iblis Sejati. Ekspresi Gritsage Kunpeng sangat rumit. Jika bukan karena kembalinya wujud Dharma Gritsage Peng bersayap emas, yang telah membebaskannya dari transformasi Iblisnya untuk sementara, dia mungkin akan menjadi salah satu dari mereka. Bang! Pada saat itu, terdengar suara dentuman teredam, disertai gemuruh guntur dan kilat. Seseorang datang. Zhang Fan dan Gritsage Kunpeng menoleh ke belakang. Suara itu jelas merupakan suara pintu Batu Raksasa Istana Batu Dewa yang terbuka. 1366 Berderit, berderit. Meskipun Zhang Fan dan yang lainnya telah membukanya sekali, pintu Batu Istana Batu Dewa masih terdengar berat dan kering. Disertai dengan suara menyeramkan ini adalah suara kekuatan guntur yang menghilang setelah pintu batu dibuka. Seseorang datang. Zhang Fan dan Kunpeng Gritsage menoleh ke tempat asal mereka. Terpisah oleh 72 patung, mereka dapat melihat bahwa di balik pintu batu yang terbuka, beberapa aliran cahaya bahkan tidak sempat mengamati situasi di Istana Batu Dewa sebelum mereka melesat masuk seperti kilat. Ledakan, dentuman, dentuman. Pada saat yang sama ketika aliran cahaya ini memasuki Istana Batu Dewa, serangkaian ledakan terdengar, meledak di luar pintu Batu Istana Batu Dewa, tetapi terhalang oleh penghalang alami. Mereka dikejar. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia tahu bahwa sinar cahaya ini bukan satu-satunya. Mereka yang bisa memasuki Istana Batu Dewa bukanlah orang biasa. Mereka pastilah yang terbaik di dunia kultifasi abadi. Siapa di antara orang-orang ini yang tidak mengatasi banyak rintangan untuk mencapai tahap ini? Bagi orang seperti itu untuk tiba di tempat seperti Istana Batu Dewa untuk pertama kalinya, dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat sekeliling. Di belakangnya terdengar suara ledakan. Selain dikejar, tidak ada kemungkinan lain. Hahaha, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Pada saat ini, langit dipenuhi dengan tangisan bayi. Sungai yang deras mengalir melawan arus dan masuk ke Istana Batu Dewa. Penghalang Istana Batu Dewa tampaknya mengenali mereka dan tidak menghentikan mereka. Dewa Iblis, Jiu Ying. Donghuang Zhang Fan seperti ini, teman lama kukunpeng seperti ini, dan sekarang kalian para kakek tua juga seperti ini. Hahaha, karena kalian bersedia mati, aku akan memenuhi keinginan kalian hari ini. Suara Jiu Ying tiba-tiba terdengar seperti sedang menggertakkan giginya. Balas dendam untuk naga obor. Jika dia tidak kehabisan tenaga dan terluka parah oleh Donghuang, apakah kamu akan mampu melukai sehelai rambut pun di kepalanya? Hmm. Sebelum dia selesai berbicara, sembilan kepala itu menari dengan liar, menyapu energi vital yang tak terbatas di Istana Batu Dewa. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi seorang pria paru baya yang tinggi. Hanya rambut panjangnya yang berwarna hijau tua yang menari liar tertiup angin, dan dia memiliki keganasan yang mengerikan dari Dewa Iblis Jiu Ying. Di sampingnya, Dewa Iblis Kiongki terengah-engah, tubuhnya bermandikan darah. Darahnya menguap oleh gelombang panas yang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kabut darah tebal di atas kepalanya yang tidak menghilang. Dua iblis abadi, Jiu Ying dan Kiongki, melangkah ke Istana Batu Dewa. Di antara dua Dewa Peri dan kunpeng milik Zhang Fan, terdapat 72 patung Dewa Peri. Pada saat yang sama, empat sosok muncul dari cahaya yang mengalir. Eh, itu kamu. Zhang Fan awalnya terkejut, lalu tersadar. Patua Xuanzin, itu kalian. Salah satunya adalah keturunan keluarga Zee yang ditemuinya saat pertama kali memasuki lembah matahari terbit Cakrawala Timur, pemilik Pulau Hati Mendalam, Tetua Hati Mendalam. Rekan Taoise Zhang. Si tua hati misterius merasa gembira. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, tatapannya tanpa sadar beralih antara Zhang Fan dan tiga lelaki tua di sampingnya. Adik muda hati yang mendalam, ini berbeda dengan Patua Hati Misterius, tiga orang tua lainnya sangat gembira. Mereka memasuki Istana Batu Dewa untuk bersembunyi karena mereka tidak punya pilihan lain. Istana Batu Dewa tidak terbatas, dan jika mereka lebih lambat, mereka akan hancur berkeping-keping. Bukan hak mereka untuk memilih. Namun, mereka bisa melihat teman lama dari Patua Hati Misterius, dan dari nada bicara Ji Uying, mereka jelas berselisih dengan mereka. Bukankah menyenangkan jika mereka membantu? Ketiganya tidak menyadarinya, tetapi Zhang Fan melihat ekspresi Patua Hati Misterius dan segera mengerti. Dia tersenyum tipis dan berkata, Patua Hati Misterius, mengapa kamu tidak memperkenalkan diri? Saya Suantian. Suan Zong. Suan Ying. Salam, Rekan Daoi Susang. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus menyapa Anda? Ketiga lelaki tua itu berbicara satu demi satu. Akhirnya, Suantian, melangkah maju dan berbicara kepada Zhang Fan sambil tetap waspada terhadap dua iblis abadi di belakangnya. Menarik. Benar-benar menarik. Sebelum Zhang Fan sempat menjawab, Ji Yu Ying tiba-tiba mencibir dan melambaikan tangannya. Ia menghentikan Kiong Qi yang matanya merah dan tak sabar untuk menerkam Zhang Fan. Ji Yu Ying menyilangkan lengannya dan menoleh sambil tersenyum. Ada yang salah. Patua Langit Misterius dan dua orang lainnya merasa khawatir. Mereka samar-samar merasa ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak dapat memastikannya. Zhang Fan melirik Ji Yu Ying. Bagaimana mungkin Ji Yu Ying menyembunyikan pikirannya darinya? Dia tersenyum dingin dan menatap Patua Surga Misterius dan yang lainnya. Dia berkata dengan nada yang sangat tenang. Sekte Karakteristik Dharma, Dong Huang, Zhang Fan. Apa? Patua Langit Misterius dan dua orang lainnya berseru. Kegembiraan di wajah mereka menghilang dan berubah menjadi kewaspadaan yang intens. Tiga kata, Sekte Karakteristik Dharma, adalah mimpi buruk abadi keluarga si. Misi yang diberikan oleh para dewa memaksa mereka untuk melawan para dewa iblis dari Sekte Karakteristik Dharma sampai mati. Puluhan ribu tahun kemudian, daulor pembentukan jiwa dari Sekte Karakteristik Dharma semuanya berubah menjadi iblis dan menjadi pembantu para dewa iblis. Bagi mereka, Sekte Karakteristik Dharma setara dengan para dewa iblis. Patua Hati Misterius yang mengetahui semua ini hanya bisa tersenyum pahit. Hahaha, ini terlalu menarik. Sementara Patua Langit Misterius dan yang lainnya berjaga-jaga, Ji Yu Ying bertepuk tangan dan tertawa. Dong Huang, kau juga murid Sekte Karakteristik Dharma. Beberapa orang abadi di depanmu memanfaatkan fakta bahwa murid-murid Sekte Karakteristik Dharma kita tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri ketika mereka menjadi iblis dan berada pada titik terlemah mereka. Ada banyak contoh dalam puluhan ribu tahun terakhir. Dong Huang, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kau akan membalaskan dendam para senior Sekte terlebih dahulu, atau kau akan melawan aku dan Kiong Ki terlebih dahulu? Saya sangat tertarik dengan bagaimana Anda akan membuat keputusan. Ji Yu Ying tertawa terbahak-bahak saat ia menuntun Kiong Ki Maju. Ia baru berhenti saat tiba di depan sebuah patung. Feng, R, lama tak berjumpa. Apa kabar? Di depan patung itu, suara Ji Yu Ying tiba-tiba berubah lembut. Ia mengulurkan tangan dan membelainya, seolah-olah tawa lancang sebelumnya dan dua kelompok musuh di hadapannya telah menghilang. Patung Dewa Iblis yang dibelainya adalah Dewa Iblis Kuno, Ji Yu Feng. Feng, R, tahukah kamu bahwa aku baru saja melihatmu? Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi kamu masih sangat cantik. Ketika Zhang Fan dan yang lainnya mendengar kata-kata Ji Yu Ying, mereka merasakan hawa dingin muncul dari lubuk hati mereka. Mereka semua telah melihat adegan Ji Yu Ying dan kekuatan Dharma Ji Yu Feng bertarung di langit di atas laut dalam yang luas dan berkabut hingga kekuatan Dharma Ji Yu Feng menghilang. Masalahnya adalah saat itu, keduanya berada dalam wujud iblis. Sembilan kepala mereka menari-nari liar dan mereka tampak sangat ganas. Bagaimanapun juga, mereka tidak bisa dianggap cantik. Ji Yu Ying sudah kehilangan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mentolerir siapapun selain patung Ji Yu Feng. Di sampingnya, Kiong Qi juga mengangguk setuju. Feng, Er, selama aku membunuh mereka, tidak ada yang bisa menghentikanku. Saat itu, aku akan membantumu mewujudkan impian kita. Ketika aku menjadi kaisar iblis, bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya, aku akan membangkitkanmu. Pada saat itu, kita bisa seperti sebelumnya. Tatapan mata, nada bicara, dan tindakan Ji Yu Ying tetap lembut seperti sebelumnya. Namun, keganasan yang tak berujung dalam kata-katanya membuat siapapun yang mendengarnya menggigil. Seolah-olah sungai yang ganas telah menutupi kepala mereka. Auranya tiba-tiba melonjak. Dia berbalik membelakangi patung Ji Yu Feng dan menghadap kerumunan. Keganasan di matanya hampir terlihat nyata. Dong Huang, tentukan pilihanmu. Apakah kau ingin membunuh mereka terlebih dahulu, atau kau ingin aku membunuhmu terlebih dahulu? Diiringi suara dan gerakan Ji Yu Ying, getaran tak berbentuk menyebar ke seluruh istana Batu Dewa. Untuk sesaat, tak seorang pun tahu apa itu, seolah-olah ada sesuatu yang aneh tentangnya. Zhang Fan menanggapi dengan tertawa dingin. Apa hubungannya keputusanku denganmu, Ji Yu Ying? Setelah pertempuran hari ini, tidak akan ada lagi iblis abadi. Yang disebut Dewa Iblis seharusnya menghilang seiring hancurnya pengadilan surgawi Dewa Iblis. Kau manusia, tetapi kau ingin mengembalikan kejayaan Dewa Iblis. Langit berbeda, dan hati manusia tidak selaras. Aku, Zhang Fan, tidak akan membiarkannya. Ledakan. Matahari merah terbit, memancarkan ribuan sinar cahaya. Ia mengubah istana Batu Dewa menjadi tempat terbitnya matahari, sumber semua cahaya di dunia. Aura dahsyat Zhang Fan dan Ji Yu Ying saling beradu di langit di atas istana Batu Dewa. Seolah-olah kubah istana Batu Dewa sedang menekan ke bawah. Di tengah-tengah bentrokan aura dan angin menderu adalah Suantian, Suansin, Suanying, dan empat keturunan keluarga si. Ji Yu Ying, Dong Huang, apakah kalian pikir kalian bisa mengalahkan kami? Tetua Suantian tiba-tiba meraung. Di atas rambut putihnya yang acak-acakan, sebuah benua seukuran saku muncul. Benua itu mengumpulkan kekuatan bumi dan dengan paksa menerobos benturan aura. Ji Yu Ying, aku tidak menyangka kau mampu mengendalikan istana Batu Dewa. Kau menyembunyikannya dengan baik, aku meremehkanmu dan kehilangan tiga adik laki-lakiku. Air mata darah mengalir dari mata tetua Suantian yang keruh. Wajahnya yang keriput berubah menjadi merah. Karena mereka sudah mati, apa gunanya kita hidup? Ada makhluk abadi di depan kita dan Dewa Iblis di belakang kita. Keluarga Zi akan mati di sini. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Namun, jenggot dan rambut si tua langit misterius berdiri tegak. Dia seperti seekor singa tua yang melindungi sedikit harga dirinya. Ji Yu Ying, Dong Huang, Kiong Qi, Kun Peng, hari ini, kalian semua akan dimakamkan bersama dengan si Man Shen. Saudara-saudaraku yang masih muda, karena tidak ada jalan keluar, apa yang kalian tunggu? Apakah Anda menunggu mereka memutuskan siapa yang akan melakukannya? Tetua Suantian meraung. Benua di atas kepalanya meluas dengan cepat dan berubah menjadi pulau terapung yang besar. Itu adalah dunia internal yang dibentuk oleh metode kultivasi keluarga Zi. Lupakan. Xuanzong, Xuanzin, dan Xuanying, tiga keturunan keluarga Zi menghela nafas dan melepaskan pulau terapung mereka. Gemuruh. Keempat pulau terapung itu saling bertabrakan dan menghasilkan suara gemuruh. Keempat keturunan keluarga Zi menggunakan metode kultivasi mereka secara maksimal. Cahaya ungu bersinar dari tubuh mereka dan menyatu menjadi satu. Menerobos alam surga mistik untuk sementara dan mencapai alam keluarga Zi untuk membentuk dunia keluarga Zi. Pupil mata Zhang Fan mengecil. Dia teringat apa yang dikatakan patua Suansin kepadanya di pulau terapung Suansin. Menghadapi kekuatan ketiga yang kuat di istana batu dewa selain Zhang Fan dan Jiuying, Jiuying tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalian orang tua, kalian telah menggunakan trik ini untuk mengancam kami selama puluhan ribu tahun. Apakah menurut kalian itu masih berguna sekarang? Jika kalian bertuju berkumpul di luar istana batu dewa, aku mungkin akan ragu. Tapi di sini, haf. Jiuying mendengus dingin. Suaranya dipenuhi dengan sarkasme yang tak ada habisnya. Dia benar-benar membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan dengan tangannya di belakang punggungnya. Namun, tatapannya melewati mereka berempat dan terfokus pada Zhang Fan. Dalam hatinya, mungkin hanya Zhang Fan, pemilik wujud Dharma Kaisar Iblis, dan Dong Huang, yang telah menunjukkan kekuatannya yang tak terbatas, merupakan satu-satunya penghalang baginya untuk mencapai puncak. Pada saat itu, keempat keturunan keluarga Zi melancarkan serangan balik terakhir mereka. Zhang Fan dan Jiuying saling menatap dengan dingin. Percikan api beterbangan di tempat tatapan mereka bertemu. 1367 Gemuruh Suara tsunami dan tanah longsor bergema di istana batu dewa. Di atas langit misterius tua dan yang lainnya, pulau-pulau terapung di dunia masing-masing saling bertabrakan, perlahan-lahan menyatu menjadi satu. Itu seperti benua dan pulau yang mengapung dan bertabrakan di lautan, menyatu menjadi benua. Jika ketujuh anggota keluarga Zi berkumpul saat itu, mungkin tujuh pulau terapung itu bisa bergabung menjadi satu, mencapai wilayah keluarga Zi yang sebenarnya dan memadatkan benua keluarga Zi. Namun sekarang, hanya setengah dari benua itu yang melayang di atas istana batu dewa. Hahaha. Di bawah tekanan yang luar biasa dan angin yang bersiul, Dewa Iblis Juying tertawa terbahak-bahak ke langit. Ia sama sekali tidak menanggapi tindakan putus asa keempat orang itu dengan serius. Ayo, ayo, kalau kamu mau mati, apa salahnya kalau aku mengabulkan permintaanmu? Di tengah tawa Juying yang tak terkendali, istana batu dewa sedikit bergetar. Dunia tampaknya tidak mampu menahan benua yang baru terbentuk, bergoyang tertiup angin dan hujan. Juying, Kiongki, Donghuang, Kunpeng, kalian semua akan mati bersama keluarga Zi. Darah mengalir dari sudut mulut lelaki tua surga misterius saat auranya melonjak seperti hendak meledak. Saat dia berbicara, lebih dari separuh dunia Sifu yang baru saja terbentuk bergetar hebat, seolah-olah akan meledak dengan keras bersamaan dengan kata-katanya. Dunia itu berubah menjadi pecahan-pecahan yang memenuhi langit, mencabik-cabik segalanya. Pada saat yang sama, hal itu juga menyebabkan lembah matahari terbit di timur meledak. Tidak heran mereka bisa bertahan sampai sekarang. Merasakan getaran di udara, Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Keturunan keluarga Zi telah menerima perintah dari para dewa abadi. Pada awalnya, mereka dapat menekan para dewa iblis karena 72 orang suci dari sekte karakteristik Dharma baru saja menjadi iblis dan melawan. Seolah-olah mereka berdua sedang bertarung untuk mengendalikan tubuh mereka, sehingga kekuatan mereka sangat melemah. Setelah itu, tidak ada lagi orang suci, yang ada hanya dewa iblis. Saat itu, keluarga Zi seharusnya sudah punah, tetapi kebetulan saja Pak Tua Surga Misterius dan yang lainnya menemukan sebuah rahasia ketika mereka berada di ambang kematian. Ruang di lembah matahari terbit bagian timur sangat stabil, bahkan melampaui dunia-dunia besar yang terbuka seperti dunia roh dan dunia manusia, atau bahkan dunia-dunia kecil yang tersegel. Bahkan jika dewa-dewa daemon terlibat dalam pertempuran sampai mati dan melepaskan kekuatan yang menghancurkan, mereka tidak akan mampu benar-benar menghancurkan ruang di sana. Jika tidak, mereka tidak akan terperangkap selama puluhan ribu tahun. Namun, kekuatan stabilisasi lembah matahari terbit cakrawala timur ini tampaknya bertentangan dengan metode kultivasi keluarga si mereka. Di masa lalu, ketika dewa iblis mendapatkan kembali kekuatannya, dia membunuh dan pergi ke pulau-pulau terapung dan berkumpul di satu tempat. Pak Tua Surga Misterius, yang siap mengorbankan dirinya, terkejut menemukan bahwa setelah dia mendorong seni bela diri keluarga Zi ke wilayah keluarga Zi, ruang lembah matahari terbit cakrawala timur tidak dapat menahannya. Kelompok dewa iblis, tempat dao agung berada, hanya bisa membedakan diri mereka sendiri dan menjadi kaisar iblis. Bagaimana mungkin mudah menjadi kaisar iblis? 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tak terkalahkan di dunia. Namun, mereka tidak dapat memasuki pintu tersebut. Setelah dunia surgawi hancur, mereka terjebak di langkah terakhir. Bagi mereka, lembah matahari terbit cakrawala timur merupakan tempat harapan mereka untuk menjadi kaisar iblis berada, dan tempat dao agung berada. Terlebih lagi, jika lembah matahari terbit cakrawala timur benar-benar meledak karena dunia dalam yang dibentuk oleh kemampuan ilahi keluarga Zi, maka orang tua langit misterius dan keturunan keluarga Zi lainnya yang menyebabkan semua ini secara alami akan hancur. Para dewa monster mungkin juga tidak dapat lolos tanpa cedera. Kalau sarangnya terbalik, bagaimana bisa ada telur yang utuh? Jika itu benar-benar terjadi, kemungkinan besar mereka akan binasa bersama. Dengan metode seperti itu, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan Zhang Fan perlahan-lahan telah memasuki lembah matahari terbit di cakrawala timur. Itulah sebabnya garis keturunan Sifu masih ada. Jika tidak ada kecelakaan, mereka mungkin akan terus seperti ini. Namun, sekitar waktu Zhang Fan memasuki lembah matahari terbit cakrawala timur, kenam dewa monster bersiap untuk berkumpul di gunung berkabut untuk membahas pengangkatan kaisar iblis. Ketika berita ini menyebar, hati patua langit misterius dan yang lainnya hancur. Mereka tahu bahwa waktu untuk mengorbankan diri mereka telah tiba. Di depan mereka, mereka bukanlah tandingan para dewa monster, di belakang mereka, ada beban tanggung jawab yang berat. Tidak ada jalan maju, dan tidak ada jalan kembali. Satu-satunya jalan adalah mati, mengakhiri segalanya. Patua surga misterius dan tiga orang lainnya muncul di kawasan pegunungan berkabut, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan bersiap mengorbankan diri demi keluarga si. Pilihan dan tindakan mereka tidak dapat dikatakan salah. Kali ini, mereka tidak muncul dan bertarung dengan sekuat tenaga. Ketika Kaisar Iblis muncul, itu akan menjadi akhir dari lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Itu juga akan menjadi hari ketika Kaisar Iblis yang baru akan menggunakan kekuatannya yang tak terbatas untuk menghapus keluarga si dari muka bumi. Jika ada kesalahan, itu adalah ketika mereka berempat tiba, mereka menemukan bahwa Naga Obor terluka parah, Luhu telah meninggal, dan Kiongki kelelahan. Berpikir bahwa mereka mungkin beruntung, mereka melancarkan serangan diam-diam yang mengakibatkan kematian Naga Obor. Pada saat itu, dunia yang luas sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan mengerikan Istana Batu Dewa. Bahkan seorang ahli seperti Ular Berkepala Sembilan tidak mengetahui keberadaan mereka. Begitulah bagaimana Naga Obor mati, dan bagaimana Zhang Fan dan Sage Agung Kunpeng melihat Dewa Monster sejati di Istana Batu Dewa. Setelah itu, nasib tujuh kultifator cabang rumah ungu dapat dibayangkan. Ular Berkepala Sembilan adalah yang pertama bereaksi. Dalam kemarahannya, ia mengendalikan Istana Batu Dewa untuk melepaskan kekuatan tak terbatas, menewaskan tiga dari tujuh kultifator dan melukai patua langit misterius dengan serius. Kalau saja mereka tidak mendapat ilham di saat-saat genting dan bersembunyi di Istana Batu Dewa, kemungkinan besar ketujuh orang itu sudah hancur berkeping-keping karena kekuatan mengerikan itu. Menghadapi Istana Batu Dewa yang sama mengerikannya dengan Panteon Dewa yang sebenarnya, patua surga misterius dan tiga orang lainnya membuat pilihan yang sama seperti Zhang Fan. Baru saja, aku harus membunuh para pengkhianat itu, jadi aku tidak bisa memasuki Istana Batu Dewa untuk mengambil alih. Itu memungkinkan Dong Huang dan kalian berempat untuk memanfaatkan situasi ini. Ular Berkepala Sembilan tersenyum dingin. Tapi itu bagus juga, karena kau sudah masuk ke dalam perangkap, aku jadi tidak perlu repot-repot. Sekarang, gunakan apapun yang kau punya. Dewa Iblis, Ular Berkepala Sembilan, berdiri di tengah 72 patung Dewa Iblis. Suaranya bergematan parasa takut di Istana Batu Dewa. Tepat ketika patua langit misterius dan yang lainnya hendak mempertaruhkan nyawa mereka untuk melancarkan serangan terakhir, sebuah suara acu-ta'acu tiba-tiba bergema, dan angin pun tenang. Seolah-olah suara itu mengandung grendau yang tak terlukiskan dalam. Cukup. Orang yang berbicara adalah Zhang Fan. Dia melambaikan tangannya, dan bagian atas Istana Batu Dewa yang bergetar, yang telah terbentuk dengan kekuatan besar, membeku, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang menekannya. Dong Huang. Apa yang kamu lakukan? Lelaki tua surga misterius berteriak. Dia sudah bertekad untuk mati, tetapi sekarang, dia merasakan ketakutan. Setengah dari prefektur keluarga Zee yang telah dikumpulkan secara paksa oleh keempat pulau terapung ke dalam keluarga Zee pada awalnya adalah kartu truf terakhir mereka. Namun, ketika mereka melihat Zhang Fan menekan sebagian besar prefektur keluarga Zee dengan lambayan tangannya, kekosongan dan ketakutan yang tak berujung segera membuat mereka kehilangan ketenangan. Bagaimana ini mungkin? Pak tua surga misterius bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Di kiri dan kanannya, Xuanzong, Xuanying, dan Xuanzin hampir sama. Pilihan terakhir mereka seperti itu. Kekecewaan di hati mereka tak terlukiskan. Mereka bahkan mulai meragukan apakah pengorbanan mereka bermakna atau tidak. Meski butuh waktu lama untuk menggambarkannya, semua yang terjadi pada Zhang Fan betul-betul menghapus kebingungan pak tua langit misterius dan yang lainnya. Fiuh! Angin kencang berputar di sekitar Zhang Fan, dan awan emas muncul di atas kepalanya, menopang dunia yang unik. Tiba-tiba membesar dan hampir menutupi seluruh istana batu dewa. Pohon kembang sepatu merah menyala, kumpulan awan yang berputar abadi dengan energi roh yang tak terbatas. Semua ini adalah harta karun yang tak tertandingi dan langka. Sejak zaman kuno hingga sekarang, tidak peduli seberapa hebat seseorang, jika mereka tidak memiliki keberuntungan karma yang besar dan diberkati oleh langit dan bumi, mereka tidak dapat menemukan satupun harta karun ini untuk diandalkan. Sekarang, harta karun ini terkumpul di satu tempat, tetapi tidak menarik perhatian sedikitpun dari patua langit misterius dan yang lainnya. Semua perhatian mereka tertuju pada dunia yang unik ini. Pusat, keluarga si, prasasti ilahi. Ini suara patua langit misterius dan yang lainnya bergetar. Bukan rasa takut, tetapi kegembiraan dan kegembiraan yang datang dari lubuk hati mereka. Provinsi keluarga si. Aku tidak percaya kita akan dapat melihat provinsi keluarga si yang telah melahirkan dan membesarkanku. Keempat lelaki tua itu menangis terseduh-seduh. Sebelum mereka menyadarinya, setengah dari provinsi keluarga si yang dibentuk oleh si tua langit misterius dan yang lainnya telah menghilang. Di bawah tekanan provinsi keluarga si yang sebenarnya, provinsi yang dibentuk secara paksa itu seperti mainan anak-anak. Perbedaan antara cahaya bintang dan bulan seperti kunang-kunang. Itu langsung menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan menyebar dari istana batu dewa dan menyebar ke seluruh lembah matahari terbit cakrawala timur. Kemana pun gelombang kejut itu lewat, ia menyapu tsunami, meratakan gunung-gunung, dan mengubahnya menjadi ladang murbei. Langit dan bumi berguncang, seakan-akan langit dan bumi telah terbalik. Gelombang kejut yang mengerikan ini berlangsung selama tiga tarikan napas penuh. Dalam tiga tarikan napas ini, seluruh dunia bergetar. Angin dan hujan tidak cukup untuk menggambarkan pemandangan apokaliptik ini. Pemandangan ini lebih seperti sepotong porselen sempurna dengan retakan di sekujur tubuhnya. Angin sekecil apapun akan membuatnya hancur menjadi tumpukan keindahan yang luar biasa. Tepat pada saat ini, tekanan tak terlihat terpancar dari Istana Batu Dewa. Tekanan itu seperti angin musim semi yang menyapu dinginnya udara. Tunas-tunas hijau baru itu dipenuhi dengan vitalitas tak terbatas, menghaluskan retakan yang disebabkan oleh musim dingin yang dingin. Istana Batu Dewa menekan langit dan bumi, meratakan retakan, dan menstabilkan lembah matahari terbit cakrawala timur. Pada saat ini, patua langit misterius dan yang lainnya telah pulih dari keterkejutan dan kegembiraan yang tiba-tiba. Merasakan pemandangan ini, wajah mereka awalnya pucat pasi, lalu seputih kertas, dan sama sekali tidak berdarah. Provinsi keluarga Zee yang sebenarnya seperti ini. Sikap setengah hati mereka tidak lebih dari sekadar lelucon. Baru setelah melihat hasil ini mereka benar-benar percaya apa yang dikatakan Jiuying sebelumnya. Selama dia berada di Istana Batu Dewa, dia tidak perlu takut. Provinsi keluarga Zee, sebenarnya itu adalah provinsi keluarga Zee. Bukan hanya patua langit misterius dan yang lainnya yang terkejut, bahkan ekspresi Jiuying pun membeku. Dong Huang, aku tidak pernah menyangka kau akan menggunakan provinsi keluarga Zee sebagai duniamu sendiri, lalu menggunakan pohon fusang dan harta karun lainnya untuk memurnikan jiwamu yang baru lahir. Hanya berdasarkan ini saja, kau pasti akan mendapat tempat di era primordial Dewa Iblis. Kata-kata Jiuying dipenuhi dengan rasa kagum dan kagum. Dia mengerti dalam hatinya bahwa untuk mencapai ini, seseorang tidak hanya membutuhkan ketekunan dan kesempatan besar, seseorang juga membutuhkan keberuntungan besar dan karma besar. Jika tidak, seseorang tidak akan mampu menanggung ketergantungan nomor satu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kau menyanjungku, Dewa Iblis Jiuying. Aku tidak berani menerima pujianmu. Dibandingkan dengan istana batu Dewa ini, alam timur besarku tidak ada apa-apanya. Zhang Fan tersenyum tipis dan menatap tajam ke arah si tua langit misterius dan yang lainnya. Kemudian dia memfokuskan pandangannya ke Jiuying dan berkata, Dewa Iblis Jiuying, sekarang giliran kita. Hahaha, Dong Huang, kau benar-benar baik hati. Keempat orang tua ini mencari kematian mereka sendiri. Mengapa repot-repot ikut campur? Jiuying tertawa, tawanya bergema di istana batu Dewa. Seolah dipicu, seluruh istana mulai berubah tanpa suara. Lupakan saja, aku akan membiarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Jadi bagaimana? Dong Huang, suara Dewa Iblis Jiuying tiba-tiba berubah tegas. Jiwa esensimu memang yang terkuat di dunia. Tapi kenapa? Hari ini adalah hari kematianmu. Bahkan setelah melihat Grand Orient Realm, Jiuying masih penuh percaya diri. Saat suaranya jatuh, dia muncul di hadapan Zhang Fan dan yang lainnya. Istana Batu Dewa tiba-tiba bergerak. 1368. Hahaha. Dewa Iblis Jiuying tertawa terbahak-bahak, dan seluruh istana batu Dewa bergetar karena tawanya, seolah-olah tiba-tiba menjadi hidup. Zhang Fan dan yang lainnya terkejut oleh pergerakan istana batu Dewa. Bagaimana ini mungkin? Keempat tetua keluarga Zi dan orang suci kunpeng semuanya tidak percaya. Ekspresi Zhang Fan tampak serius saat dia berkata, kamu benar-benar bisa mengendalikan istana batu Dewa. Kembali di gunung berkabut, kendali Jiuying atas istana batu Dewa jelas-jelas cacat, seperti bagaimana Iblis Tratai Hitam dan Matahari Gelap mengendalikan kuil para Dewa. Jika bukan karena itu, kuil para Dewa tidak akan dipaksa mundur oleh serangan balik putus asa dari kesadaran alam abadi. Di gunung berkabut, Zhang Fan dan keempat tetua keluarga kunpeng si tidak akan bisa bersembunyi di istana batu Dewa. Akan tetapi, pada saat ini, merasakan istana batu Dewa menjadi hidup, Zhang Fan dan yang lainnya tahu bahwa setidaknya pada saat ini, kendali Jiuying atas istana batu Dewa hampir sempurna. Seperti yang dikatakan Jiuying, menghadapinya di istana batu Dewa sama saja dengan terjebak dalam perangkap. Tidak ada jalan keluar baginya. Dong Huang, tentu saja kau tidak tahu bahwa setiap inci istana batu Dewa berlumuran darah Feng, Er, dan setiap inci udara dipenuhi aroma tubuhnya. Di sini, aku dan Feng Er adalah satu. Mengapa istana batu Dewa menolakku? Ada kelembutan di mata Jiuying, tetapi ekspresinya dingin. Dia telah bermimpi selama puluhan ribu tahun, menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hari ini akhirnya tiba. Tatapannya menyapu Zhang Fan, Pak Tua Suantian, keempat tetua keluarga si, dan orang suci kunpeng. Tatapannya seperti pisau tajam yang mengiris jiwa mereka. Dong Huang, Jiuying tiba-tiba berteriak, karena kamu mengendalikan prefektur keluarga si dan telah memadatkannya menjadi roh primordial, maka tubuh abadi tanah terkuat di alam semesta juga harus berada di tanganmu. Ah! Pak Tua Suantian dan yang lainnya terkejut. Perkataan Jiuying mengingatkan mereka pada sesuatu yang mereka abaikan setelah melihat prefektur keluarga si. Patriark abadi bumi sejati memiliki tubuh yang berharga. Tatapan mereka berempat terfokus pada Zhang Fan. Bukan hanya mereka, kewaspadaan Kiongki dan harapan kunpeng semuanya dipicu oleh Dewa Iblis Jiuying. Perkataannya bagaikan menuangkan air mendidih ke dalam minyak mendidih. Semua orang di Istana Batu Dewa terkejut. Dewa bumi sejati Luyu, yang dikenal sebagai orang nomor satu di alam semesta, tentu saja menjadi fokus para tokoh terkemuka di generasinya. Pada saat itu, alam surgawi telah hancur, dan hukum langit dan bumi telah hilang untuk membangun kembali tubuh surgawi. Semua orang terhenti pada langkah ini. Di dunia yang luas ini, hanya Luyu seorang yang mampu memadatkan fisik harta karun untuk menggantikan fisik abadi dan menjalankan daonya sendiri. Objek yang dipercayakan dengan dao besar itu tentu saja terkenal. Tidak mengherankan jika Jiu Ying tahu tentang misterinya. Zhang Fan tersenyum tipis di hadapan tatapan semua orang. Dia sama sekali tidak peduli dan hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, Ya, apa saran Dewa Iblis untukku? Kalau begitu, keluarkan saja. Aku ingin melihat apakah orang nomor satu di alam semesta ini dapat melawan kekuatan Istana Batu Dewaku. Jiu Ying tertawa dan mendorong telapak tangannya ke arah Zhang Fan. Istana Batu Dewa bergetar dan cahaya spiritual berkumpul di 72 patung Dewa Iblis, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang meraih Zhang Fan. Metode ini adalah untuk mengaktifkan kekuatan Istana Batu Dewa dan memicu kekuatan Dewa Iblis. Seolah-olah semua Dewa Iblis menyerang bersama dan ingin menghancurkan semua yang ada di bawah telapak tangan menjadi bubuk. Cepat keluarkan, disana ada sisa-sisa patriark, mungkin. Setelah melihat Jiu Ying mengaktifkan kekuatan Istana Batu Dewa, keempat tetua keluarga ZI mengira mereka pasti sudah mati. Mereka tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Mereka bahkan tidak peduli dengan dendam antara Zhang Fan dan mereka dan bersorak dalam hati. Orang nomor satu di alam semesta telah meninggal. Jika kau ingin bersaing dengannya, Jiu Ying, kau harus menunggu sedikit lebih lama. Nada bicara Zhang Fan masih santai dan dia tidak berniat memanggil fisik harta karun Lu Yu. Dia hanya mendorong telapak tangannya perlahan ke arah telapak tangan raksasa di langit. Tunggu sebentar lagi, apakah maksudnya? Baik keempat tetua keluarga ZI maupun Sagi Agung Kunpeng, semuanya tercengang dan memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Di saat kritis ini, saat hidup dan mati diputuskan, Zhang Fan masih punya keinginan untuk bermain dengan Dewa Iblis Jiu Ying. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Pikiran mereka seperti angin menderu, tertarik oleh konfrontasi antara kedua belah pihak. Yang satu menggunakan Istana Batu Dewa untuk mengumpulkan kekuatan 72 Dewa Iblis, sedangkan yang satunya lagi adalah telapak tangan biasa milik Zhang Fan. Tidak ada yang bisa dibandingkan antara keduanya. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, semua orang dapat melihat pemandangan tubuh Zhang Fan yang hancur oleh telapak tangan raksasa Dewa Iblis. Apa yang dia lakukan? Empat tetua keluarga ZI, Kunpeng Gritsage, dan Dewa Iblis Kiongki semuanya terkejut. Pada saat ini, suara Zhang Fan terdengar lagi dan bergema di Istana Batu Dewa. Orang-orang merasa bahwa dia tidak berbicara kepada orang-orang di depannya, tetapi kepada suatu tempat yang jauh di kehampaan yang tak berujung. Jiu Ying, pertarungan di antara kita bukanlah untuk memperebutkan posisi Raja Iblis. Tidak ada perseteruan hidup dan mati di antara kita. Aku hanya mewakili sekte karakteristik Dharma untuk menghukum pengkhianat. Apa maksudnya dengan itu? Mengabaikan kebingungan keempat tetua keluarga ZI, ekspresi Jiu Ying, Kiongki, dan Kunpeng berubah drastis saat Zhang Fan berbicara. Mereka tampaknya merasakan sesuatu. Di Istana Batu Dewa, 72 patung Dewa Iblis dan 72 bentuk Dharma atas bergetar pada saat yang sama seolah-olah mereka dibangkitkan. Panggil peta bintang siklus surgawi. Ekspresi Zhang Fan membeku dan dia mengepalkan telapak tangannya yang terentang. Telapak tangan cahaya bintang. Alam manusia, sekte karakteristik Dharma, Aula Warisan. Hah! Ziu Jiu Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya berubah saat dia menatap lurus ke depan. Tidak jauh di depannya, ada dinding bintang. Siklus surgawi berubah dan cahaya bintang bersinar terang, menerangi Aula Warisan. Itu seperti langit malam yang paling cerah dengan bintang-bintang bersinar terang dan menghiasi langit. Nebula itu berputar dan bintang-bintang berkelap-kelip. Aura harta karun tertinggi sekte karakteristik Dharma yang Ziu Jiu Xiao hadapi dan ikat sepanjang hidupnya berubah. Seolah-olah menjadi hidup dan bersorak serta melompat ke girangan. Wuih! Peta bintang siklus surgawi tersebar dan cahaya bintang memenuhi langit dan bumi. Peta bintang siklus surgawi dibuka sepenuhnya dan area inti dikosongkan. Ribuan sinar cahaya melesat keluar, seperti matahari terbit dari timur dan semua bintang tersembunyi. Pada saat ini, Ziu Jiu Xiao bermandikan sinar matahari yang cerah. Seluruh pegunungan lianyun dari sekte karakteristik Dharma dipenuhi dengan teriakan gagak emas. Secara kebetulan, saat itu bulan sedang terbenam dan matahari sedang terbit. Dengan suara burung gagak, dunia berubah menjadi putih. Adik Zhang. Ekspresi Ziu Jiu Xiao agak rumit. Secara umum, dialah yang paling khawatir. Ketika Zhang Fan pergi hari itu, dia berkata bahwa dia akan meninggalkan peta bintang siklus surgawi untuk melindungi sekte tersebut. Dia juga berkata bahwa jika diperlukan, dengan kekuatan kaisar iblis dan identitasnya sebagai pemilik peta bintang siklus surgawi, dia dapat mengambilnya dari jauh. Kini, matahari merah yang tiba-tiba bersinar terang di peta bintang siklus surgawi dan suara burung gagak yang bergema di pegunungan lianyun, jelas dilakukan oleh Zhang Fan. Ziu Jiu Xiao membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia juga tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri di aula warisan dan menyaksikan peta bintang siklus surgawi menyatu dengan sinar matahari dan cahaya bintang. Itu seperti sungai cahaya bintang yang panjang melilit matahari merah dan tiba-tiba menerobos ruang dan menghilang tanpa jejak. Mendesah. Ziu Jiu Xiao menghela nafas dan wajahnya dipenuhi kekecewaan. Dia berjalan keluar dari aula warisan dan menatap ke langit. Matanya terpejam, tetapi indra keilahiannya mengikuti sabuk cahaya yang dibentuk oleh peta bintang siklus surgawi langsung ke surga ke sembilan dan akhirnya mengikutinya ke dalam bayangan besar. Jauh di atas langit ke sembilan, di atas lapisan awan, ada bayangan yang menyelimuti dan meluas dari hari ke hari. Seolah-olah awan gelap berkumpul, menunggu hari ketika langit akan tertutup dan matahari akan terik. Perasaan ini seperti menyelam di laut dan menyaksikan pulau itu tenggelam sedikit demi sedikit hingga akhirnya mencapai bagian terdalam laut. Tidak diketahui apakah akan ada gelombang besar yang bergulung. Beberapa hari yang lalu, bayangan ini muncul dari posisi awal Celestial Spirit Scene. Bayangan ini berubah setiap hari, dan dalam beberapa hari, bayangan ini pasti akan menutupi sebagian besar dunia. Apa yang terjadi di dunia roh surgawi? Zhu Jiusiao mengalihkan pandangannya dari langit dan memikirkan analisis para ahli yang muncul. Entah itu ahli manusia seperti dia atau para taois transformasi ilahi yang menjaga sembilan negara, mereka semua berpikir bahwa bayangan itu disebabkan oleh dunia roh surgawi dan pasti ada perubahan besar. Sekte-sekte utama di sembilan negara awalnya memiliki berbagai hubungan dengan dunia roh surgawi. Namun, pada saat yang hampir bersamaan bayangan itu muncul, dunia roh surgawi tampak terisolasi secara paksa dari dunia. Mereka tidak dapat merasakannya dengan indera ilahi mereka, juga tidak dapat mengirimkan informasi. Mereka hanya dapat menyaksikan bayangan itu tumbuh semakin menakutkan. Adik Zhang, apa kabar? Semuanya, hati-hati. Zhu Jiusiao terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan berjalan kembali ke olah warisan yang kosong. Punggungnya tampak sangat kesepian. Saat dunia berubah drastis, siapa yang tahu berapa banyak ahli dari era lama yang berdiri di dunia manusia dan memandang ke atas. Ada banyak yang kesepian seperti Zhu Jiusiao. Ini bukan lagi panggung mereka, dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka ganggu. Mengabaikan apa yang terjadi di dunia roh surgawi untuk saat ini, dan mengabaikan apakah Zhu Jiusiao akan memberitahu Siruodan yang lainnya tentang Zhang Fan yang memanggil peta bintang siklus surgawi, semua yang ada di Istana Batu Dewa bermandikan cahaya bintang. Siklus surgawi. Bintang. Peta. Dewa Daemon Jiuying mengucapkan kata demi kata dengan susah payah. Pandangannya terfokus pada sebuah gulungan kertas yang diam-diam berada di tangan Zhang Fan yang tiba-tiba terkepal. Gulungan kertas itu juga merupakan sumber cahaya bintang yang memenuhi Istana Batu Dewa. Aku heran kamu masih ingat harta karun ini. Zhang Fan tersenyum mengejek. Dong Huang, aku benar-benar tidak menyangka ini. Dewa Iblis Jiuying sedikit tersadar. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya dari harta karun yang familiar namun asing dari sekte karakteristik Dharma. Dia menoleh ke Zhang Fan dan berkata, kau benar-benar pengguna peta bintang siklus surgawi generasi ini. Peta bintang siklus surgawi bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarang orang. Langkah pertama adalah mendapatkan persetujuan dari peta bintang siklus surgawi. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang guru karakteristik Dharma tingkat tinggi. Selain itu, masih banyak misteri lainnya. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang telah disingkirkan. Jika bukan karena itu, Zhu Jiu Xiao tidak akan terperangkap selama seribu tahun oleh peta bintang siklus surgawi, tidak berani mengambil setengah langkah pun dari sekte karakteristik Dharma. Kultifasinya yang mengagumkan menjadi sia-sia. Huff. Zhang Fan tiba-tiba mendengus dingin dan berseru, sudah kubilang sebelumnya. Hari ini, aku tidak duduk di singgah sana menunggumu menantangku sebagai kaisar iblis. Aku tidak akan bertarung memperebutkan kaisar iblis atau penguasa. Aku di sini bukan untuk berdiskusi denganmu apakah orang terhebat di alam semesta ini kuat atau apakah dewa iblis tidak terkalahkan. Saat dia berkata demikian, Zhang Fan mendorong tangan yang memegang peta bintang siklus surgawi ke depan dan berseru, hari ini, aku akan memegang peta bintang siklus surgawi dan memberikan hukuman atas nama sekte. Apakah kamu yakin? Perintah, bubar. 1369. Perintah, bubar. Dengan peta bintang siklus surgawi di tangan, Zhang Fan memberi perintah dan peta itu bersinar terang. Di tempat dengan cahaya bintang paling pekat, peta bintang siklus surgawi terbentang di tengahnya, memperlihatkan pusaran cahaya bintang yang tak berujung. Kemanapun cahaya bintang itu lewat, telapak tangan raksasa yang telah mengumpulkan kekuatan 72 dewa iblis itu membeku di udara, seolah-olah telah ditusuk oleh miliaran anak panah cahaya bintang. Seolah-olah telah mengalami pelapukan selama ribuan tahun, telapak tangan itu hancur inci demi inci di bawah cahaya bintang, berubah menjadi debu bintang yang bertebaran di langit. Kekuatan 72 dewa iblis itu pun bubar atas perintah Zhang Fan. Saat telapak tangan raksasa itu bubar, puluhan kekuatan dahsyat menyapu istana batu dewa sebelum kembali ke patung dewa iblis itu sambil melolong. Ah! Keempat tetua keluarga Xi, Kun Peng, Kiong Qi, dan bahkan Ji Yu Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap melihat pemandangan ini, tercengang di tempat. Di istana batu dewa, hanya sisa kekuatan telapak tangan raksasa dewa iblis yang berjuang dan meraung, terus melesat maju. Suaranya seperti angin kencang yang bertiup melalui pegunungan dan sungai sejauh miliaran mil. Kekuatan terakhir bahkan tidak mengangkat ujung jubah Zhang Fan sebelum hancur oleh dering lonceng Donghuang yang tiba-tiba. Di bawah cahaya peta bintang siklus surgawi, patung dewa iblis itu tampaknya tidak mampu menahannya dan diam-diam mengubah posisinya. Tidak ada lagi halangan di depan Zhang Fan. Ji Yu Ying, Kiong Qi, dan keempat tetua keluarga Xi semuanya dapat melihatnya dengan jelas. Untuk sesaat, istana batu dewa terdiam. Ini adalah peta bintang siklus surgawi. Orang tua surga misterius dan yang lainnya dikejutkan oleh kekuatan peta bintang siklus surgawi, serta kekuatan yang ditunjukkannya untuk menekan dewa iblis. Dengan teknik seperti itu, dewa iblis tidak dapat melepaskan kekuatan paling dasarnya. Bukankah itu akan bergantung pada belas kasihan orang lain? Reputasi harta karun kuno paling berharga dari sekte karakteristik Dharma, bagan bintang siklus surgawi, telah dikenal luas sejak zaman dahulu kala ketika 72 orang bijak agung menjelajahi alam semesta. Sebagai kultifator di era itu, keempat tetua keluarga Xi tentu pernah mendengarnya, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa peta bintang siklus surgawi bisa begitu mengerikan. Bagus, bagus, bagus. Dewa iblis Ji Yu Ying sangat marah hingga tertawa. Dewa iblis Kiong Qi di sampingnya juga terkejut. Pikiran mereka berbeda dengan keempat tetua keluarga Xi. Siapa yang mengira bahwa kamu, Dong Huang, ternyata adalah pemegang peta bintang siklus surgawi generasi ini? Ji Yu Ying berkata dengan penuh kebencian. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung. Tidak heran dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Dia mengatakan bahwa dia akan menghukum atas nama sekte. Dia memang memiliki kemampuan. Huff, kalau saja Bai Zhe mengusulkan agar peta bintang siklus surgawi tetap berada di sekte untuk mencegahnya hilang lagi, dan menetapkan peraturan sekte sama seperti sebelumnya, aku pasti akan menentang pendapat mayoritas dan menyetujuinya. Tidak akan ada hari ini mengangkat batu dan menghancurkannya dengan kakimu sendiri. Bagus, sangat bagus. Perkataan Ji Yu Ying membuat Zhang Fan mengangkat kepalanya dan menetapnya. Namun, Zhang Fan tidak tahu bahwa aturan yang telah membatasi Zhu Jiuxiao selama ribuan tahun dan memungkinkan sekte karakteristik Dharma terus eksis di dunia sebenarnya diusulkan oleh orang bijak agung Bai Zhe dan dibuat oleh Ji Yu Ying. Dia tidak meragukan kata-kata Ji Yu Ying. Pada tahap ini, semua kepura-pura tidak ada artinya. Hanya kekuatan absolut yang benar-benar meyakinkan. Zhang Fan hanya terdiam sejenak sebelum menganggupkan kepalanya untuk memberi salam. Pencapaian sage agung Ji Ying akan terukir di hati generasi muda sekte karakteristik Dharma. Kami tidak akan pernah melupakan warisanmu. Ini hanya mengacu pada sage agung Ji Ying dan bukan dewa iblis Ji Ying. Semua orang mengerti makna di baliknya. Mendengar ini, ekspresi Ji Ying dan Kiong Qi langsung menjadi gelap. Mereka seperti ular berbisa dalam kegelapan, siap melahap seseorang. Setelah hening sejenak, dewa iblis Kiong Qi, yang telah terdiam hampir sepanjang waktu sejak memasuki istana batu dewa, perlahan berkata, Dong Huang, kami pernah menggunakan bagan bintang siklus surgawi ini sebelumnya, tetapi tidak sekuat milikmu. Apakah itu karena kekuatan Dharma Kaisar Iblis? Ji Ying dan Kunpeng memandang Zhang Fan dan menunggu jawabannya. Pada saat yang sama, getaran hebat istana batu dewa kembali menjadi sunyi. Yang menggantikannya adalah cahaya terdistorsi yang menutupi setiap inci ruang, seolah-olah kekuatan tak terbatas sedang terbentuk. Badai tidak berhenti karena munculnya peta bintang siklus surgawi. Itu hanya surut sementara, menunggu gelombang baru. Bukannya Zhang Fan tidak mengerti hal ini, tetapi dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia tersenyum dan berkata, Tepat sekali. Di antara kekuatan Dharma, gagak emas adalah Kaisar. Dengan kekuatan Dharma gagak emas, saya mengendalikan bagan bintang siklus surgawi. Sama seperti Kaisar Iblis di zaman kuno, saya memerintah Iblis-Iblis di pengadilan surgawi. Tentu saja saya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, kata Zhang Fan kata demi kata, seperti mata air pegunungan yang mengalir di atas batu-batu hijau. Sembari bicara, tangannya yang satu lagi diletakkan pada gulungan peta bintang siklus surgawi dan perlahan menariknya terbuka. Dalam sekejap, miliaran cahaya bintang melesat keluar, dan matahari merah pun terbit. Semua orang di Istana Batu Dewa merasa seolah-olah mereka jatuh ke langit berbintang, seolah-olah mereka sedang menyaksikan matahari terbit. Mereka semua tenggelam dalam cahaya tak terbatas yang tiba-tiba meletus dari bagan bintang siklus surgawi. Kekuatan peta bintang siklus surgawi disempurnakan oleh Dewa Iblis dan diwariskan kepada para dewa. Ini adalah pertama kalinya peta ini melepaskan kekuatan terkuatnya. Yang pertama bereaksi adalah 72 patung Dewa Iblis. Kaca-kaca, setiap patung mengeluarkan suara seolah-olah akan pecah. Melihat suara itu, tampaknya ada bayangan samar yang muncul di setiap patung, membungkuk di udara. Pemujaan 10.000 Setan Jiu Ying dan Kiong Qi mengucapkan empat kata ini dengan gigi terkatuk. Mereka menggertakkan gigi, dan tulang-tulang di tubuh mereka berderak. Seolah-olah ada tekanan tak terlihat yang turun, memaksa mereka membungkuk di pinggang. Pemujaan 10.000 Setan merupakan kekuatan magis dari bagan bintang siklus surgawi. Puluhan ribu tahun yang lalu di dunia fana, 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma telah menggunakan kekuatan magis ini bersama-sama melalui orang bijak agung Baizeh, yang mengendalikan bagan bintang siklus surgawi. Kala itu, 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma, yang berdiri di puncak dunia fana menggabungkan kekuatan mereka dengan kekuatan gabungan sang fan. Ledakan Dengan suara teredam, Istana Batu Ilahi bergetar hebat. Dewa Iblis Kiong Qi tidak dapat bertahan lagi. Dia berlutut di tanah dengan kedua tangan menopang dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang membungkuk. Di bawah lututnya ada genangan darah. Kepalanya terangkat tinggi, tetapi omannya terhenti di mulutnya, tidak bisa keluar. Kalau bukan karena Kiong Qi berada di Istana Batu Dewa, di mana setiap inci batu biru terlihat kasar dan tak mencolok serta terbuat dari Batu Dewa yang melahirkan Kaisar Iblis pertama, lututnya yang berat pasti sudah menghancurkan tanah. Di samping Kiong Qi, Dewa Iblis Jiuying menegakkan pinggangnya inci demi inci. Kabut mengepul dari tubuhnya, seolah-olah darah, keringat, dan esensinya terbakar. Dia meraung kata demi kata. Junior, Junior, jangan, pikir, kau, bisa, membuatku, menekuk, lututku. Ledakan. Sebelum Jiuying selesai berbicara, gelombang udara yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Patung Dewa Iblis di kedua sisi bergerak, dan Dewa Iblis Kiong Qi terbang ke atas. Kekuatan yang tak terbatas dan mengerikan muncul, berubah menjadi sungai Jiuying yang ganas di kehampaan. Huff. Zhang Fan mendengus dingin. Ia menjabat tangannya, dan bintang-bintang siklus surgawi membentuk tirai, beriak. Aura misterius menyelimuti istana batu ilahi yang besar. Dekrit, kunci. Wah wah wah. Wah, wah. Tangisan bayi itu berubah dari memekakan telinga menjadi hampir tak terdengar. Sungai ganas itu tidak lagi bergelombang, dan Jiuying tidak lagi ganas. Di atas sungai ganas Jiuying, cahaya bintang berkumpul dan membentuk kunci surgawi. Yang terkunci adalah kekuatan supranatural wujud Dharma, kekuatan asal. Beberapa saat yang lalu, jika Thor Dragon tidak bertindak terlalu cepat, dan Zhang Fan tidak menyangka bahwa dia telah menyembunyikan jurus terkuatnya selama puluhan ribu tahun, dia akan tertahan oleh kekuatan Dark Light Realm. Jika tidak, dia bisa memanggil Heavenly Cycle Stars Chart dan mengunci kekuatan supernatural Dharma Form. Bagaimana mungkin dia dalam bahaya? Qiyong Ki hampir terdesak ke tanah oleh tekanan yang meletus dari peta bintang siklus surgawi, dan tidak bisa bangkit. Kekuatan supernatural wujud Dharma Dewa Iblis Jiuying menekannya, dan ia meraum dengan enggan. Zhang Fan masih belum puas. Dia mengerutkan kening, dan roda matahari muncul di belakang kepalanya. Ada seekor gagak emas di dalamnya, dan mengepakkan sayapnya. Kekuatan wujud Dharma Gagak Emas Matahari Agung langsung menyatu ke dalam bagan bintang siklus surgawi. Putaran ledakan bintang kembali terjadi, dan semua bintang di langit hancur berkeping-keping, berubah menjadi gelombang dahsyat yang menyapu bersih. Dekrit, Cabut Dekrit ketiga ini berbeda dari dua dekrit sebelumnya. Ketika kata, mencabut, diucapkan, ekspresi Zhang Fan sangat serius, dan nadanya seberat baja. Kata itu tampak sederhana, tetapi sangat berat, dan dia hampir tidak bisa mengucapkannya. Wujud Dharma Dewa Iblis berasal dari bagan bintang siklus surgawi. Pada saat ini, Zhang Fan menggunakan bagan bintang siklus surgawi untuk melontarkan kata, perampasan, dan tentu saja ditujukan pada wujud Dharma itu sendiri. Bagan bintang siklus surgawi berasal dari pengadilan surgawi Dewa Iblis, dan kemudian jatuh ke tangan manusia abadi. Bagan ini diwariskan ke sekte wujud Dharma saya, dan merupakan harta karun tertinggi umat manusia. Wujud Dharma juga merupakan kekuatan supernatural tertinggi bagi para kultifator manusia. Saat kalian masih manusia, kalian diberkati oleh surga, dan mewarisi wujud Dharma. Hari ini, kalian tidak memohon untuk menyelamatkan nyawa orang-orang, tetapi dibantai oleh Dewa Dewa Iblis. Masalah karma juga harus diselesaikan oleh bagan bintang siklus surgawi. Suara Zhang Fan awalnya terdengar acuh-ta'acuh, lalu berhenti tiba-tiba. Akhirnya, suaranya berubah menjadi suara gemuruh. Bentuk Dharma, hilangkan. Tidak. Darah menyembur keluar dari tubuh Dewa Iblis Kiongki. Setiap tetes darah mengandung kekuatan murni yang tak terbatas, seolah-olah ada sesuatu yang terkondensasi dalam daging dan jiwanya yang sedang diekstraksi secara paksa. Jiuying sama saja, sungai tak terduga sama saja, dan wujud Dharma Jiuying sendiri juga sama saja. Semuanya berubah menjadi aliran cahaya, dan bergabung ke dalam pusaran bagan bintang siklus surgawi, dan tiba-tiba menghilang. Ini. Belum lagi Jiuying dan Kiongki, bahkan grit sage Kunpeng pun merasakan jantungnya berdebar-debar, seolah ada kekuatan merobek yang tak terbatas, yang membuat wujud Dharma Kunpeng pun bergetar. Berasal dari bintang siklus surgawi, dan akhirnya kembali ke pusaran nebula. Di bawah komando Zhang Fan, diagram bintang siklus surgawi meledak dengan kekuatan terkuatnya. Pada saat yang sama, Jiuying dan Kiongki hanyalah iblis abadi, dan bukan lagi manusia suci. Wujud Dharma mereka terpisah, dan hubungan garis keturunan mereka dengan sekte wujud Dharma juga terputus. Di antara dua iblis abadi, Kiongki dan sage Agung Kunpeng sebagian besar mengandalkan wujud Dharma Kiongki. Sekarang wujud Dharma mereka telah dirampas, mereka tidak dapat lagi menahan luka serius mereka. Darah mengalir dan menyebar di lantai batu kapur istana batu dewa. Kekuatan tempurnya nyaris tak berarti. Dibandingkan dengan Kiongki, situasi Jiuying jauh lebih baik. Setelah wujud Dharma Jiuying dirampas oleh diagram bintang siklus surgawi, tekanan kuat yang berasal dari diagram bintang siklus surgawi, teror yang hampir membuat seorang ahli seperti dia berlutut, juga menghilang. Dong Huang. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki bagan bintang siklus surgawi, kau dapat menahan kami para iblis abadi, kau pasti akan menang. Jiuying meraung, seluruh sosoknya kabur. Ketika dipadatkan, ukurannya sebesar orang normal. Ketika mengembang, ukurannya cukup untuk berdiri tegak di istana batu dewa. Akhirnya, dengan suara, ledakan, yang keras, seolah-olah telah menyatu dengan istana batu dewa. Ibu Batu Alam, seorang kaisar iblis yang lahir. Istana batu dewa, para dewa berkumpul. Suara nyanyian bergema. Kekuatan sihir Jiuying disegel dan wujud dharmanya dirampas, tetapi dia masih memiliki istana batu dewa. Deng, deng, deng. Di istana batu dewa, terjadi ledakan. Melihat ke arah sumber suara, tidak ada apa-apa, hanya tekanan mengerikan yang tak berujung. Ruang itu sendiri runtuh dan mengerang. Bahkan tanpa wujud dharmanya, iblis abadi Jiuying masih memiliki harta istana batu dewa, dan masih merupakan kekuatan terkuat di tempat ini. Kemunculan bagan bintang siklus surgawi dan tiga dekret kekaisaran hanya dapat memengaruhi Jiuying sendiri, dan tidak pada harta karun tertinggi istana batu dewa. Ayo. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangan untuk meluruskan mahkotanya. Di atas kepalanya, di awan emas pahala, sebuah benda muncul. Benda itu menerobos angin kencang dan membawa serta suara siulan yang beresonansi dengan istana batu dewa. Gemuruh. Pada saat kritis ini, gemuruh di istana batu dewa terdengar seperti langit runtuh. 1370. Gemuruh. Dunia retak saat istana batu ilahi tampaknya memasuki badai yang merusak di surga kekacauan. Istana itu seperti perahu kecil yang hanyut bersama angin dan ombak. Sumber badai itu tidak lain adalah Dewa Peri Jiuying dan Zhang Fan, yang saling berhadapan di tengah istana batu ilahi. Bahkan 72 patung Dewa Peri harus menghindarinya. Dewa Peri Jiuying telah dilucuti wujud dharmanya oleh Zhang Fan melalui dekrit bagan bintang siklus surgawi. Dia telah kehilangan apa yang diandalkannya untuk mendominasi dunia selama puluhan ribu tahun, tetapi pada saat yang sama, dia dan istana batu ilahi tampaknya membentuk hubungan mistis saat mereka menjadi satu. Dimanapun Jiuying berdiri, di sana ada Dewa Iblis yang meraung ke langit. Kemanapun indera keilahiannya pergi, tidak ada satu orang atau apapun. Seolah-olah Dewa Iblis Jiuying telah kehilangan sedikit kesulitan dan kekhawatirannya setelah dilucuti dari bentuk dharmanya dan ditempatkan di istana batu dewa. Kekuatan yang tak terbatas berkumpul dan turun, membentuk pusaran yang mengerikan di sekelilingnya. Pusaran itu terus meluas saat menyapu Yuan Ki yang tak terbatas di istana batu ilahi, mengaduk gelombang yang menjulang tinggi yang melonjak menuju Zhang Fan. Matahari terbit dan bulan terbenam. Pasang surut menciptakan laut, membentuk gelombang besar yang menghantam tanah. Yang melindungi semua makhluk hidup adalah bendungan di tepi laut. Pada saat ini, ada bendungan lain yang menghalangi gelombang besar istana batu dewa. Boom, boom, boom. Terjadi serangkaian ledakan saat cahaya kuning keluar dari awan keberuntungan. Di tengah cahaya yang melimpah itu terdapat sebuah istana yang menjadi sumber semua cahaya. Istana Kerajaan Timur Harta karun kardinal pahala Paskanatal ini berputar saat memenuhi seluruh istana batu ilahi dengan aura pahala langit dan bumi. Cahaya kuning yang menyilaukan menyelimuti istana yang kokoh itu, membuatnya tampak seperti pengadilan surgawi Dewa Peri sedang mendiskusikan berbagai hal dan memutuskan nasib semua kehidupan. Ini bukan pertama kalinya Dewa Peri Istana Kerajaan Timur Jiu Ying dan rombongan melihatnya. Kembali pada pertempuran di gunung berkabut, mereka telah melihat Zhang Fan menggunakannya. Kekuatannya memang mengerikan, bahkan dapat membuka ruang di bawah kekuatan kecerahan redup yang telah dikumpulkan Naga Obor selama puluhan ribu tahun. Jika tidak karena itu, Zhang Fan yang telah menahan 90 persen kekuatan Thor Dragon, bahkan tidak akan mempunyai kemampuan untuk berpikir, apalagi keluar dari situasi tersebut. Tak seorang pun yang hadir tahu bagaimana harta karun jasa yang diperoleh ini lahir, mereka juga tidak tahu jumlah jasa yang tak terukur yang terkumpul di dalamnya. Mereka tidak yakin bahwa harta karun itu dapat menahan kekuatan Istana Batu Dewa. Faktanya, belum lagi keempat tetua keluarga Xi yang telah terperangkap di Lembah Matahari Terbit di Timur selama puluhan ribu tahun, bahkan para kultifator di dunia manusia dan para raja monster di alam abadi spiritual tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Istana Kaisar Dong. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan sengaja menekannya. Dia dengan hati-hati menyembunyikan kecemerlangan harta karun tertinggi merit pertama dan terkuat yang diperoleh di dunia setelah menghilangnya Kaisar Iblis pertama. Baru pada saat inilah ia meledak. Ini. Kecuali Dewa Iblis Jiuying, yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan Istana Batu Dewa, seolah-olah dia mengembang menjadi bola dan akan meledak jika dia tidak melepaskannya, semua orang merasa ada sesuatu yang salah. Sejak Istana Kaisar Dong muncul dari awan keberuntungan langit dan bumi, seluruh Istana Batu Dewa tampak mengembang karena kipah halal langit dan bumi. Atap Istana tumbuh lebih tinggi, dindingnya tumbuh lebih jauh, dan patung-patung para dewa tumbuh lebih jauh. Bagian tengah Istana Batu Dewa tiba-tiba menjadi luas. Berdiri di sana, Zhang Fan dan yang lainnya bagaikan setetes air di lautan, atau sebutir pasir di padang pasir. Sekarang, setetes air di lautan, atau sebutir pasir di padang pasir, akan menimbulkan gelombang yang tak berujung. Pasir kuning di langit mengamuk dan menghancurkan segalanya. Jiuying, Kiongki. Angin kencang menderu di langit, membuat mereka sulit membuka mulut, membuka mata, dan memancarkan indera ilahi. Pada saat ini, suara Zhang Fan datang dari mana-mana dan memasuki telinga semua orang. Dengan ini saya mengeluarkan dekrit untuk menghukum Anda atas nama sekte dan mencabut wujud Dharma Anda. Dengan peta bintang siklus surgawi sebagai buktinya, mulai sekarang, kalian bukan lagi orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma, kalian juga bukan senior Zhang Fan, kalian juga bukan ahli dari ras manusia. Saya telah menyelamatkan 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma. Mendengar suara Zhang Fan, angin menderu dan tekanan yang melonjak tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat telah menekan mereka. Empat tetua keluarga Ji, Kiongki, Kunpeng, dan yang lainnya membuka mata mereka dan melihat bahwa Zhang Fan, yang awalnya berdiri di depan mereka dengan punggung menghadap tahta kaisar iblis, tidak lagi dalam penampilan aslinya. Harta karun tertinggi peta bintang siklus surgawi di tangannya telah hilang, dan sebagai gantinya ada dua tangan kosong. Berbagai segel tangan terbentuk dan berubah menjadi segala macam fenomena aneh, tujuh langkah siklus surgawi, dengan satu tangan menunjuk ke langit dan yang lainnya menunjuk ke tanah, dan keberadaan roda cahaya di belakang kepalanya, sumpah agung surga yang didengar oleh semua orang dan digerakkan oleh suara-suara aneh, pedang ilahi tergantung tinggi di atas, melaksanakan hukuman atas nama surga. Segalanya akhirnya stabil dalam kehampaan kehancuran yang kacau. Sebuah lonceng perunggu melayang di udara, bergetar tanpa henti, tetapi tidak ada satu suara pun yang keluar. Suosh, suosh, suosh. Tiba-tiba semua orang diselimuti cahaya bintang, seakan-akan mereka disulam dengan cahaya bintang dan dihiasi pola bintang-bintang, misteriusnya tak terlukiskan. Kempat tetua keluarga Zee, Kiong Ki, dan Sage Agung Kunpeng mendonga bersamaan, hanya untuk melihat bahwa batu dewa di atas istana batu dewa telah menghilang, dan sebagai gantinya adalah langit malam yang berair, dengan cahaya bintang yang melesat seperti anak panah. Pusaran nebula besar terbentuk, dan jika dihitung dengan cermat, mereka akan dihitung sebagai 72 kejahatan duniawi. Setiap pusaran nebula menelan dan memuntahkan bayangan cahaya tak kasat mata dari patung dewa iblis, dan memasuki pusaran nebula. Bayangan itu semuanya adalah binatang ilahi purba dan binatang buas yang ganas, dewa iblis purba yang pernah menguasai dunia. Ini adalah peta bintang siklus surgawi. Setiap orang yang melihat kejadian ini memiliki pikiran yang sama di benak mereka. Satu-satunya hal yang dapat mengeluarkan patung dharma dewa iblis dari istana batu dewa adalah peta bintang siklus surgawi, sumber dari semua patung dharma di dunia. Waktu, pada saat ini, juga kehilangan semua maknanya. Ketika kekuatan peta bintang siklus surgawi diaktifkan secara ekstrim, dan ketika ia berevolusi menjadi peta bintang siklus surgawi di langit malam, semuanya tidak dapat dihentikan lagi. Seolah-olah saat mereka mendonga dan melihat langit berbintang, atau seolah-olah mereka tenggelam dalam kemegahan nebula seumur hidup, pusaran nebula itu runtuh, mengembun menjadi satu titik, dan berubah menjadi bintang-bintang yang paling mempesona dan paling terang di langit malam. Dewa Iblis Sejati Inilah Dewa Iblis Sejati yang sebenarnya. Ekspresi kun penggrit sage sangat gembira. Kata-kata yang sama keluar dari mulutnya, dan itu sama sekali berbeda dari kata-kata sedih yang diucapkannya beberapa saat yang lalu ketika dia pertama kali memasuki istana batu dewa. Bintang-bintang yang terang dan cemerlang itu berbeda dari bintang-bintang lain di langit malam. Bahkan bintang-bintang yang baru terbentuk ini pun berbeda satu sama lain. Perbedaan dan keunikan inilah yang membuat kun penggrit sage, yang pernah mengalami pasang surut kehidupan, mengalami perubahan dramatis dari manusia menjadi iblis, lalu dari iblis menjadi manusia, menjadi gembira dan bersemangat. Saudara-saudara, kalian masih di sini. Jadi kamu masih di sini. Hahaha, hebat, hebat, Dewa Iblis Sejati, Dewa Iblis Sejati. Begitu, aku mengerti sekarang. Kun penggrit sage hampir menarik kegirangan, dan air mata muncul di mata tuanya. Dia dapat dengan jelas merasakan aura 72 gritsen dari sekte karakteristik Dharma di bintang-bintang, dan itu sangat familiar. Aura ini adalah aura puluhan ribu tahun yang lalu, saat mereka minum dan bernyanyi bersama, dan menjelajahi dunia berdampingan. Keakraban ini adalah keakraban saat mereka menjadi orang suci agung bersama di sekte, saat mereka masih muda, dan saat mereka tumbuh tua bersama. Bintang-bintang di langit diserap oleh nebula pusaran, dari Dewa Iblis itu sendiri, dari patung itu. Yang terkondensasi menjadi bintang-bintang bukan hanya sekte karakteristik Dharma itu sendiri, tetapi juga esensi, ki, dan roh, manusia, dari 72 orang suci agung dari sekte karakteristik Dharma. Dapat dikatakan bahwa setelah puluhan ribu tahun, 72 orang suci agung dari sekte karakteristik Dharma berkumpul lagi, dan dengan bintang-bintang sebagai mata mereka, mereka memandang hari ini setelah puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin Kun Peng Agung tidak gembira? Pada saat ini, suara Zhang Fan terus bergema, dan itu juga membangunkan Kun Peng dan yang lainnya dari keterkejutan yang tak terbatas. Senior Gritsage dari sekte tersebut, Jiu Ying, Qiong Qi, aku telah memenuhi keinginan kalian. Mulai saat ini dan seterusnya, kalian hanya akan menjadi demon immortal. Kalian tidak akan lagi memiliki hubungan dengan manusia, Dharma Idol, atau sekte karakteristik Dharmaku. Hari ini aku akan membunuhmu hanya untuk membasmi iblis dan membersihkan kekacauan yang ditinggalkan para senior sekte. Pada titik ini, segalanya menjadi kabur dan ilusi, seolah-olah suara Zhang Fan telah menghancurkan semua ilusi. Sosok Zhang Fan jelas terlihat di mata semua orang. Mereka melihatnya berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan Istana Kaisar Dong di atas kepalanya telah menghilang tanpa jejak. Dengan contoh peta bintang siklus surgawi yang berubah ke langit, keempat tetua keluarga Zee tanpa sadar melihat sekeliling, tetapi mereka tidak menemukan jejak Istana Kaisar Dong di manapun di Istana Batu Dewa. Anehnya, entah itu Kun Penggrit Sage, Qiong Qi, atau keempat tetua keluarga Zee, mereka semua masih bisa merasakan aura Istana Kaisar Dong, bahkan bisa dikatakan ada di mana-mana, tapi mata dan kesadaran ilahi mereka sama sekali tidak bisa menangkapnya. Tidak, lagi, kontak. Membunuh setan. Dewa Iblis Jiuying tidak tertawa atau menangis. Dia mengucapkan setiap kata dengan jeda, dan itu membuat orang merasa sangat aneh. Putuskan semua kontak, cara yang bagus untuk membunuh Iblis. Hahaha. Dewa Iblis Jiuying tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan tangisan bayinya terdengar seperti ribuan anak menangis. Aku tidak menyangka ini, aku tidak menyangka ini. Jiuying melangkah maju, seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak dengan warna merah darah, dan ada cahaya kuning terang, yang terlihat sangat aneh. Kami telah berjuang selama puluhan ribu tahun, menggunakan segala cara, menguras pikiran, dan mengorbankan hidup kami, tetapi pada akhirnya, kami telah melakukan semua ini untukmu, seorang junior. Sebelum suara itu menghilang, dan semua orang kecuali Zhang Fan masih kebingungan, terdengar suara, bang, dan panah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menutupi radius seratus kaki dengan warna merah terang. Ah! Empat tetua keluarga Xi, Qiyongqi, dan Kunpenggrit Sage semuanya berseru serempak. Kapan Donghuang menyerang Dewa Iblis Jiuying? Pada saat yang sama, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan istana batu dewa, yang cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi beberapa saat yang lalu, telah menghilang. Mereka tidak tahu apakah itu karena terkekang, atau karena telah menghilang tanpa terlihat. Ini, apa yang terjadi? Pertanyaan yang sama muncul di benak setiap orang. Sebelum jawabannya terungkap, Dewa Iblis Jiuying melangkah maju. Donghuang. Jiuying meraung, mengabaikan darah di tubuhnya, istana batu dewa adalah hasil kerja keras Feng'er seumur hidup. Itulah satu-satunya harapanku untuk menghidupkannya kembali. Selama aku, Jiuying, masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Ledakan. Terdengar suara keras, dan sepotong besar daging dan darah meledak dari tubuh Dewa Iblis Jiuying, berceceran di mana-mana. Ribuan kaki jauhnya, ada genangan darah. Entah mengapa, kemampuan generasi mengerikan dari Dewa Iblis Jiuying, yang masih bisa meregenerasi sembilan kepalanya, kehilangan efeknya saat ini. Lubang berdarah itu dalam, dan darah mengalir terus-menerus. Seolah-olah orang bisa melihat denyut pembulu darah istana batu Dewa Iblis melalui permukaan tubuh istana batu Dewa Iblis, yang penuh dengan luka. Keempat tetua keluarga Zidankun Penggritsage melihat pemandangan ini, dan entah mengapa, mereka merasa sedih. Mereka diam-diam melangkah mundur, menghindari genangan darah yang menyebar. Bagus. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Dia berkata dengan suara rendah, kalau begitu kamu bisa pergi ke neraka. Saat mereka berbicara, situasi di istana batu Dewa berubah lagi. Semua orang akhirnya tahu di mana istana Kaisar Dong berada, dan bagaimana Dewa Iblis Jiuying berakhir dalam keadaan yang begitu mengerikan. Terima kasih.